Ruhu Shuang. Melihat wanita muda itu, wajah wanita misterius itu penuh dengan kasih sayang. Salam, Ibu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix membungkuk. Jika Kinfei yang ada di sini, dia akan tercengang. Wanita muda ini sebenarnya adalah putri dari wanita misterius. Wanita misterius itu menganggup dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? N. Wanita muda itu menganggup dan berkata, Kinfei yang telah berhasil. Semangat wanita misterius itu terangkat. Wanita muda itu berkata dengan sedih, tetapi sekarang, kita semua dalam masalah. Masalah apa? Wajah wanita misterius itu sedikit merosot. Wanita muda itu berkata, identitas guru telah terungkap, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Kinfei yang juga terjebak di lembah awan hitam oleh keluargamu. Apa? Tubuh wanita misterius itu gemetar dan berkata dengan heran, bagaimana dia mengungkap identitasnya. Karena ketua master menara. Kelihayan orang ini terlalu menakutkan. Selama bertahun-tahun, dia menyamar sebagai pangsu dan mengintai di sekitarku untuk mengawasiku. Wanita muda itu berkata dengan penuh kebencian. Bagaimana dengan pangsu sendiri? Kata wanita misterius itu. Dia sudah lama dibunuh oleh mereka. Kata wanita muda itu. Wanita misterius itu terkejut dan buru-buru berkata, Kalau begitu, selama ini, sudahkah kamu? Tidak. Meskipun semua staff pavilion Naga Phoenix adalah orang kepercayaanku, aku selalu sangat berhati-hati. Aku tidak pernah menceritakan masalah kita kepada mereka, apalagi identitasmu. Kata wanita muda itu. Wanita misterius itu menghela nafas lega dan bertanya, Kinfei yang terjebak di lembah awan hitam oleh keluargamu. Jadi, keluargamu juga mengincar kristal ilahi. Ya. Wanita muda itu mengangguk. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan kristal ilahi. Wajah wanita misterius itu penuh dengan rasa jijik, lalu berkata, Jangan impulsif, saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Kinfei yang. Wanita muda itu berkata, Kamu harus cepat, lagi pula, keluargamu memiliki lebih dari satu dewa palsu, Yiglao. N. Wanita misterius itu mengangguk, lalu bayangan itu dengan cepat menghilang. Lembah awan hitam. Desir. Sekitar setengah jam berlalu. Tiga sosok diam-diam turun di langit di atas lembah. Salah satunya adalah nenek moyang keluargamu. Dua yang lainnya. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam pekat dan topi yang menutupi seluruh tubuhnya. Di wajahnya juga terdapat topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Hanya matanya saja yang terlihat. Matanya seperti mata elang, memancarkan cahaya yang tajam. Benar sekali. Dia adalah Yiglao. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah seputih salju. Tubuhnya bungkuk, dan rambutnya putih. Dia juga memakai topeng di wajahnya, menyembunyikan penampilan aslinya. Namun, aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari aura Yiglao. Salam untuk kedua leluhur. Mu Qing dan leluhur kedua keluarga mu buru-buru membungkuk. Ya. Yiglao menganggup dan bertanya, di mana Qin Fei yang sekarang? Orang tua berjubah putih berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberikan perasaan yang mendalam. Tepat di bawah sini. Mu Qing menunjuk ke lembah di bawah. Yiglao melihat ke bawah ke lembah dan berkata dengan acuh tak acuh, Qin Fei yang, keluar. Ya. Di dalam kastil. Qin Fei yang membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan Yiglao ada di sini. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kristal ilahi memang bukan benda biasa. Mata Fatso bersinar. Menara utama tidak hanya menganggapnya sebagai harta karun, tetapi bahkan keluargamu dan wanita misterius itu sangat menginginkannya. Apa gunanya kristal ilahi ini? Apa yang harus kita lakukan? Lu Hong sedikit bingung. Kedatangan Dewa Palsu bukanlah masalah sepele. Jangan khawatir. Saya yakin wanita misterius itu akan segera datang. Kata Qin Fei yang. Di luar. Melihat Qin Fei yang tidak muncul untuk waktu yang lama, seberkas cahaya dingin perlahan muncul di mata Yiglao. Orang tua berjubah putih di sebelahnya tiba-tiba berkata, Yitua, mari kita gunakan akal ilahi kita untuk menghancurkan kastilnya secara paksa. Oke. Yiglao mengangguk. Ledakan. Langsung. Dua kekuatan tak terlihat menyapu dari atas kepala mereka dan bergegas ke lembah di bawah. Perasaan ketuhanan dibentuk oleh kehendak manusia. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Lebih-lebih lagi. Tidak peduli seberapa kecilnya, hal itu dapat ditangkap dengan jelas oleh akal ilahi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setitik debu pun tidak dapat lepas. Meskipun perasaan ilahi menantang surga, tidak semua orang memilikinya. Hanya mereka yang telah melangkah ke alam Dewa Palsu yang dapat menyingkat akal ilahi. Keduanya menggunakan akal ilahi mereka untuk terus mencari di lembah. Menemukannya. Tiba-tiba, mata Yiglao dan lelaki tua berjubah putih itu memancarkan sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Di suatu tempat di tanah lembah, mereka menangkap setitik debu yang tidak biasa. Setitik debu ini dibentuk oleh kastil. Keduanya segera mengendalikan akal ilahi mereka dan dengan terburu-buru bergegas menuju kastil. Gemuruh. Kastil itu segera mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Viper berkata dengan cemas, mereka tidak akan punya cara untuk memasuki kastil, kan? Pernah mendengarnya. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Jangan panik. Menurutku kastil itu tidak bisa dibobol dengan mudah. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kastil itu berguncang, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dan di luar. Meskipun tidak mungkin untuk melihat ekspresi Yiglao dan lelaki tua berjubah putih, mata keduanya menjadi sedikit bermartabat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan akan menemukan ada butiran keringat di pelipis mereka. Sesaat berlalu. Keduanya tiba-tiba menarik kesadaran ilahi mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang salah? Nenek Moyang Muklan bertanya. Yiglao berkata, kita tidak bisa menghancurkan kastilnya. Apa? Mu Qing dan dua lainnya saling memandang. Dua dewa kuasi yang bekerja bersama sebenarnya tidak mampu menembus kastil kuno ini. Berapa tingkat kastil kuno ini? Yiglao menghela nafas, seharusnya perasaan ketuhanan kita tidak cukup kuat. Bagaimanapun, kita hanyalah dewa palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Qing sepertinya bingung. Tidak perlu terburu-buru. Dia pasti menaruh harapannya pada nyonya misterius itu sekarang. Selama kita bisa membunuh nyonya misterius itu, harapannya dengan sendirinya akan pupus. Ketika saatnya tiba, dia dengan sendirinya akan berkompromi dengan kita. Yiglao merenung sejenak dan berkata. Itu masuk akal. Mu Qing mengangguk. Yiglao menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, ayo turun dan bersembunyi dulu. Saat nyonya misterius itu muncul, kami akan segera membunuhnya dengan kecepatan kilat. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Suara mendesing. Keduanya segera menuki ke bawah dan menghilang ke dalam hutan. Dengan dua leluhur di sini, pasti tidak akan ada kesalahan. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Kedua leluhur keluargamu juga penuh senyuman. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita mendarat di langit di atas lembah awan hitam. Wanita itu adalah nyonya misterius. Pria itu tingginya lebih dari 1,9 meter, paru baya, dengan rambut sebahu. Fitur wajahnya biasa saja, dan dia mengenakan jubah seputih salju yang bersih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Matanya sangat istimewa, seolah-olah terkondensasi dari es, jernih, dan bersinar dengan sinar cahaya ilahi. Itu benar. Dia adalah dewa palsu yang pergi bersama nyonya misterius ke kekaisaran Kin besar untuk menyelamatkan Kin Feiyang. Mereka di sini. Merasakan aura kedua orang itu, Mu Qing dan dua lainnya menatap nyonya misterius dan pria paru baya secara bersamaan. Kita bertemu lagi. Nyonya misterius itu menatap ke arah ketiga orang itu, dan cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Mu Qing berkata, ya, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Nyonya misterius itu mengangkat alisnya dan berkata, kamu mau bicara dengan siapa? Entah dari mana, kekuatan penindas yang kuat menyerbu menuju Mu Qing. Kalau begitu, apakah kami berhak berbicara denganmu? Kedua leluhur keluargamu melangkah ke depan Mu Qing, menghalangi tekanan nyonya misterius itu. Mata mereka bersinar karena niat membunuh. Nyonya misterius itu tersenyum dingin dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan terkejut, hanya kalian bertiga. Apa? Apakah kamu masih ingin membunuh kami? Keluargamu tidak akan takut padamu. Kata nenek moyang kedua keluargamu. Aku akui keluargamu sangat kuat, tapi jika hanya kalian bertiga, maka aku bisa membunuhmu sekarang. Nyonya misterius itu berkata dengan dingin. Begitu suaranya turun, pria parubaya di sebelahnya segera melepaskan kekuatan sucinya dan bergegas menuju Mu Qing dan dua lainnya. Mu Qing dan dua lainnya mencibir. Hmm. Nyonya misterius itu mengangkat alisnya. Menghadapi kekuatan ilahi dewa palsu, mereka berani tidak takut. Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat yang sama. Diiringi dengan teriakan dingin, Yiglao dan pria parubaya itu melesat ke langit seperti kilat. Yiglao langsung menemui nyonya misterius itu. Orang tua berjubah putih juga menggunakan metode yang menggelegar untuk membunuh pria parubaya itu. Ada penyergapan. Wajah nyonya misterius itu menjadi gelap. Melihat lelaki tua berjubah putih itu, dia mencibir, aku bahkan tidak menyangka kamu akan keluar dari pengasingan. Tampaknya keluargamu sangat peduli dengan kristal ilahi. Orang tua berjubah putih itu meliriknya, tapi tidak berbicara. Matanya sedingin pisau, dan dia menamparkan pria parubaya itu. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya ilahi. Itu bukan pertempuran Ki. Itu adalah kekuatan ilahi. Tepatnya, itu adalah kekuatan Dewa Palsu. Pertempuran Ki dan kekuatan Dewa Palsu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Itu seperti seekor semut dan seekor gajah. Saat kekuatan Dewa Palsu lelaki tua berjubah putih itu muncul, dalam sekejap, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Jeritan terdengar di mana-mana, seolah hari kiamat telah tiba. Sangat kuat. Murid Muking berkontraksi. Di hadapan Dewa Palsu, battle sage seperti mereka bisa membunuh mereka berkali-kali hanya dengan nafas. Pada saat yang sama, pria parubaya itu mendengus dari hidungnya dan tidak mundur. Dia mengangkat lengannya dan meninju. Melihat ini, kedua leluhur keluargamu dengan cepat membawa Muking dan mundur. Meski tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Palsu, langkah ini seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Dewa Palsu bisa membunuh kaisar pertempuran bintang sembilan hanya dengan menjentikan jarinya, jadi mereka tidak berani mendekat. Dalam sekejap, sebuah tinju dan telapak tangan bertabrakan. Badai kekuatan suci yang merusak muncul dari tanah, dengan pria parubaya dan pria tua berjubah putih sebagai pusatnya, menderu ke segala arah. Kemanapun ia pergi, bumi retak dengan hebatnya dan kehampaannya terdistorsi dengan hebat, seolah-olah telah mencapai titik kritis kehancuran. Hanya dalam sekejap mata, tanah dalam radius puluhan mil telah rata dengan tanah. Retakannya begitu dalam sehingga tidak bisa melihat dasarnya. 1122 Meskipun wanita misterius itu bukanlah Dewa Palsu, dia sama sekali tidak takut pada Yiglao. Dia menatap Yiglao dengan kilau dingin di matanya dan cahaya ilahi melonjak di telapak tangannya. Kamu tidak mengelak. Melihat ini, Yiglao agak terkejut. Dia bisa melihat sekilas kultivasi wanita misterius itu. Kaisar Perang Bintang Sembilan Kaisar Perang Bintang Sembilan sudah dianggap berada di puncak piramida di benua terlupakan, tapi di hadapan Dewa Palsu seperti dia, itu bukanlah apa-apa. Dia sebenarnya siap untuk melawannya secara langsung. Mungkinkah dia menyembunyikan beberapa trik? Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika wanita ini memiliki beberapa trik, menghadapi penindasan mutlak terhadap kultivasi, dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar apapun. Kamu mendekati kematian. Tatapan Yiglao berubah dingin, kelima jarinya mengepal, dan meninju wajah wanita misterius itu. Kekuatan Dewa Palsu Meraung, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pukulan ini. Itu berisi kekuatan puncaknya dan akan menghancurkan kehampaan. Tetapi, wanita misterius itu hanya terkeke, lengannya yang tampak halus tiba-tiba terangkat, dan menamparkan tangan Yiglao. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, keduanya terlempar pada saat yang sama, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yiglao berubah drastis. Kaisar Perang Bintang 9 benar-benar bisa menyakitinya. Ledakan. Saat dia terkejut, wanita misterius itu menstabilkan dirinya di udara, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura mengerikan. Aura ini telah melampaui aura Kaisar Perang Bintang 9. Kamu sebenarnya. Yiglao tercengang. Orang tua berjubah putih itu juga segera berhenti dan menatap wanita misterius itu dengan tidak percaya. Wanita ini juga adalah Dewa Palsu. Wanita misterius itu memandang mereka berdua dan tersenyum, Maaf, saya baru saja memulihkan kultivasi saya beberapa waktu yang lalu. Memulihkan kultivasimu. Keduanya terkejut. Bukankah ini merupakan terobosan dalam kultivasi? Bagaimana ini bisa menjadi pemulihan? Menerobos dan memulihkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Menerobos basis kultivasi seseorang berarti menerobos dari satu alam ke alam yang benar-benar baru. Namun memulihkan kultivasi seseorang berarti memulihkan kultivasi sebelumnya. Dengan kata lain, wanita ini dulunya adalah Dewa Palsu. Yiglao berteriak, Siapa kamu? Jika Anda benar-benar Dewa Palsu di masa lalu, kami harus mengenal Anda. Tapi kenapa kami tidak mempunyai kesan apapun padamu? Siapa saya? He he. Ha ha. Aku adalah seseorang yang tidak ingin kamu temui. Nyonya Misterius itu tertawa histeris, tapi matanya dipenuhi kebencian. Berhenti berpura-pura. Yiglao berkata dengan tegas. Nyonya Misterius itu berhenti tertawa dan memandang Yiglao dan pemuda itu. Dia tersenyum sinis dan berkata, Ayo, mari kita lihat siapa yang akan menang hari ini. Ledakan. Mereka berempat menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Demi kristal ilahi, tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Mereka membantai hingga ke langit, menyebabkan cuaca berubah. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan Raja Serigala muncul begitu saja. Mereka berdiri di tanah yang rusak dan mengangkat kepala untuk melihat keempat orang. Wanita jalang itu sebenarnya adalah dewa palsu. Murid Wolf King berkontraksi. Wajah Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah meremehkan kekuatan Nyonya Misterius itu berkali-kali. Ketika mereka pertama kali bertemu di White Fox City, mereka mengira Nyonya Misterius itu hanyalah seorang santo perang, namun siapa sangka dia akan meledak dengan budidaya Raja Perang. Dan sekarang, dia telah menjadi dewa palsu. Mereka sama bingungnya dengan Yiglao dan pemuda itu. Apa asal usul wanita ini? Hmm, siapa dia? Ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih itu, Qin Fei Yang tercengang. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bajingan kecil, kamu akhirnya mau keluar. Tiba-tiba, suara dingin memasuki telinga Qin Fei Yang dan Wolf King. Pria dan serigala itu mengalihkan pandangan mereka dan menoleh untuk melihat leluhur kedua keluarga mu bergegas ke arah mereka. Matanya bersinar dengan sedikit kekejaman. Tidak baik. Mendengar suara itu, ekspresi Nyonya Misterius itu berubah. Dia menunduk untuk melihat Qin Fei Yang dan berteriak, segera pergi ke kastil, tunggu kami menangani mereka, lalu keluar. Terjerat oleh Yiglao dan lelaki tua berjubah putih, baik dia maupun pria parubaya tidak bisa mengalihkan perhatian mereka untuk melindungi Qin Fei Yang. Dan budidaya Qin Fei Yang hanyalah orang suci perang bintang 4, bagaimana dia bisa menjadi tandingan leluhur kedua keluargamu. Jadi, ketika dia melihat Qin Fei Yang keluar dari kastil, dia langsung menjadi gugup. Tentu saja. Yang membuatnya gugup jelas bukan keselamatan Qin Fei Yang, tapi kristal ilahi. Qin Fei Yang, syarat yang saya tawarkan sebelumnya masih dihitung. Selama kamu menyerahkan kristal ilahi, kami akan memikirkan cara untuk menjatuhkan wanita itu dan menyelamatkan anggota klan Yan Wei. Mendengar kata-kata nyonya misterius itu, Mu Qing pun buru-buru berkata. Dia juga takut Qin Fei Yang akan bersembunyi di kastil lagi. Mata Qin Fei Yang berkedip tidak yakin. Aku tidak menyangka kamu akan menawarkan syarat seperti itu, tapi kamu ingin menjatuhkanku hanya dengan keluargamu, kamu terlalu naif. Nyonya misterius itu mencibir dengan lancang. Wajah Mu Qing menjadi gelap. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu melihat lelaki tua berjubah putih itu? Dia adalah leluhur lama keluargamu saya, hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa perang yang sebenarnya. Selama dia punya waktu, dia pasti akan menjatuhkan wanita itu. Hanya satu langkah lagi. Hati Qin Fei Yang bergetar. Bahkan di alam yang sama, terdapat perbedaan kekuatan. Dalam keadaan normal, mereka yang baru saja menerobos pasti tidak sekuat mereka yang menerobos sebelumnya. Benar, orang tua ini hanya tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa perang. Saat dewa perang muncul, semua makhluk hidup adalah semut, jadi anak muda, kamu harus beradaptasi dengan keadaan. Lelaki tua berjubah putih itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya seperti bel, mengguncang langit. Ancaman dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Jadi bagaimana kalau aku hanya selangkah lagi? Aku tetap tidak akan kalah darimu. Pria parubaya itu tertawa dengan nada menghina. Dia berusaha sekuat tenaga, bertarung dengan lelaki tua berjubah putih hingga langit menjadi gelap. Mereka sebenarnya bersaing ketat. Hmm. Semakin banyak waktu berlalu, semakin terkejut lelaki tua berjubah putih itu. Akhirnya, dengan nada tidak percaya, dia bertanya, jangan bilang kamu juga hanya selangkah lagi. Bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu dengan dingin mendengus. Mustahil. Orang kuat sepertimu pasti tidak akan dikenal. Mungkinkah kamu bukan dari benua yang terlupakan? Orang tua berjubah putih itu terkejut. Lahir dan besar di sini. Tapi keluargamu-mu, saat itu menara utama membawamu masuk dan memberimu tempat di benua yang terlupakan. Tapi bagaimana denganmu? Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tapi kamu sebenarnya sedang merencanakan sesuatu untuk melawan menara utama. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu di dunia ini. Pria parubaya itu mencibir. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Dan keluarga muku, dengan darah seorang raja mengalir di pembuluh darah kami, kami dilahirkan dengan kebanggaan. Bagaimana kami bisa mentolerir kalian semut-semut rendahan, yang dengan ceroboh berdiri di atas kepala kami dan berperilaku kejam. Orang tua berjubah putih itu meraung, kedua tangannya terulur, dan kekuatan dewa palsu membanjiri langit. Gemuruh. Kekosongan itu terbuka. Badai spasial hitam menderu keluar dari celah, menyapu seluruh daratan. Ini, 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 kekosongannya benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, mata Qin Fei Yang dan Raja Serigala hampir keluar. Menghancurkan kekosongan adalah legenda yang sangat samar. Di masa lalu, mereka juga tidak pernah percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkan kehampaan. Namun saat ini, semua itu terjadi di depan mata mereka. Terlalu mengejutkan. Terlalu menakutkan. Untuk bisa menghancurkan kehampaan, apakah kekuatan dewa palsu begitu menakutkan? Sekarang, terserah padamu apakah kamu ingin menyerahkan divinity crystal atau tidak. Pada saat yang sama, leluhur kedua keluargamu bergegas mendekat, aura kaisar seperti air terjun, menyelimuti Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Oh tidak. Wajah wanita misterius itu berubah. Keluargamu, apakah kamu menindas kami karena kami tidak memiliki cukup orang? Tapi saat ini, raungan keras terdengar, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam dan bertopeng hitam turun ke langit di atas lembah awan hitam. Ledakan. Aura lelaki tua berbaju hitam itu melonjak ke langit, dan begitu dia muncul, dia menukik ke depan leluhur kedua keluargamu seperti kilat dan membanting dengan telapak tangannya. Ah. Diiringi dengan jeritan melengking, darah leluhur kedua keluargamu berceceran di langit, tidak meninggalkan tulang. Kaisar tempur bintang sembilan yang bermartabat terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Kakak kedua. Leluhur kedua. Di kejauhan, leluhur agung keluargamu dan muking tiba-tiba menangis sedih. Di atas langit, Yiglao dan lelaki tua berjubah putih juga berubah warna, dan buru-buru menatap lelaki tua berbaju hitam itu, mata mereka penuh ketakutan. Itu sebenarnya adalah dewa palsu lainnya. Huh. Datanglah ke benuaku yang terlupakan, tidak tinggal dengan patuh, melakukan kejahatan sepanjang hari, biarku beritahu, aku sudah lama menoleransimu. Pria tua berbaju hitam itu melirik ke arah Yiglao dan muking, matanya penuh dingin. Begitu suaranya turun, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Suara mendesing. Langsung. Kekuatan dewa palsu yang terang menembus langit dan menyerang muking dan leluhur agung keluargamu. Berengsek. Wajah Yiglao berubah, dan buru-buru mendorong wanita misterius itu ke belakang dengan telapak tangan. Dia menukik ke bawah seperti kilat dan mendarat di depan muking dan leluhur agung, lalu mengangkat tangannya dan melambai. Kekuatan dewa palsu meledak dan bertabrakan dengan kekuatan suci lelaki tua berbaju hitam. Saat kekuatan ilahi bertemu, keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama, wajah mereka agak pucat. Yiglao memandang lelaki tua berbaju hitam, lalu memandang wanita misterius dan lelaki paru bayah itu, dan berteriak dengan enggan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, menggulung muking dan leluhur agung, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan kamu, Kin Feiyang. Pria tua berjubah putih mendorong pria paru bayah itu menjauh dengan telapak tangannya, menatap Kin Feiyang di bawah dengan murung, dan juga berbalik dan menghilang seperti kilat. Fiuh! Melihat mereka pergi, pria paru bayah dan wanita misterius itu juga menghela nafas panjang. Keluargamu menderita kerugian besar kali ini. Wolf King berkata sambil tersenyum licik. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan kristal ilahi, tetapi mereka juga kehilangan leluhur kedua dari keluargamu. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian ganda. Mereka pantas mendapatkannya. Kin Feiyang berbisik, tanpa simpati sedikitpun. Oh tidak. Tapi saat ini, pria tua berbaju hitam tiba-tiba berseru, menatap wanita misterius dan pria paru bayah, dan berkata, nyonya, fluktuasi pertempuran di sini telah dirasakan oleh orang-orang di menara utama. Saya kira mereka telah menemukan kita, cepat pergi. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal. Apa? Mata keduanya bergetar, dan dengan cepat terbang ke bawah. Wanita misterius itu memandang pria paru bayah itu dan berkata dengan suara yang dalam, cepat hapus aura di sini. Pria paru bayah itu menganggup dan melambaikan tangannya. Kekuatan takasat mata tiba-tiba melonjak ke segala arah. Kemanapun perginya, fluktuasi pertempuran segera meredah, dan sisa aura menghilang tanpa jejak. Ayo pergi. Wanita misterius itu melambaikan tangannya, menggulungkin Feiyang dan Raja Serigala, lalu berbalik dan memasuki portal. 1123 Tidak lama setelah portal menghilang, empat sosok menembus langit dan mendarat di langit di atas lembah awan hitam. Itu adalah kepala menara, Wang Su, dan dua lelaki tua dari tanah warisan. Fluktuasi pertempuran yang kita rasakan sebelumnya seharusnya datang dari sini. Melihat tanah yang hancur, wajah Wang Su tenggelam. Salah satu lelaki tua itu berkata, sayang sekali aura di sini sengaja dihapus. Kami tidak tahu siapa yang bertarung, tapi dilihat dari tingkat kehancurannya, orang yang bertarung tidak lebih lemah dari lelaki tua ini. Wang Su dan ketua master menara terkejut. Orang tua itu mengepalkan tangannya dan berkata, selidiki segera, mulailah dengan keluargamu. Karena di benua yang terlupakan, kecuali menara utama kita dan kekuatan misterius di balik Kin Feiyang, hanya keluargamu yang memiliki dewa palsu. Ya. Ketua menara master mengangguk. Kemudian lelaki tua itu membuka portal dan bersiap untuk pergi. Semuanya, tunggu. Tapi saat ini, suara suram terdengar. Hah. Ketua master menara dan tiga orang lainnya terkejut. Ada orang yang bersembunyi di dekat sini, dan mereka tidak menyadarinya. Suara mendesing. Sebelum suara itu jatuh, empat sosok datang dari kejauhan seperti kilat dan mendarat di depan ketua master menara. Itu adalah Muking dan tiga lainnya. Sebenarnya mereka tidak benar-benar pergi sebelumnya, mereka hanya berpura-pura pergi. Ini benar-benar kamu. Melihat Yiglao dan Muking berlumuran darah, mata ketua master menara sedikit tenggelam. Ya. Baru saja, kami bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kata leluhur agung keluargamu. Mengapa kamu bertengkar? Kepala menara master bertanya. Dewa kristal. Kata leluhur agung keluargamu. Wajah ketua menara dan ketiga orang lainnya tiba-tiba tenggelam. Leluhur agung keluargamu berkata dengan suara yang dalam, saya tahu sekarang, Anda pasti berpikir bahwa kami telah merebut kristal dewa dari Qin Fei Yang, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa kami gagal. Apa? Kamu mengirim dua dewa palsu, dan kamu masih gagal. Keempatnya terkejut. Leluhur agung keluargamu berkata, kami memiliki dua dewa palsu, tetapi Qin Fei Yang memiliki tiga. Mustahil. Ketua menara master menggelengkan kepalanya. Dewa palsu bukanlah kubis, bagaimana bisa ada tiga? Ini adalah kebenarannya. Wanita misterius itu, aku yakin kalian semua mengenalnya. Dia juga dewa palsu. Kata leluhur agung mujia. Mata kepala pagoda master bergetar saat dia bertanya, lalu siapakah dua dewa palsu lainnya? Seorang pria parubaya berbaju putih dan pria tua bertopeng berbaju hitam. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Adikku yang kedua meninggal di tangan lelaki tua bertopeng hitam itu. Kata leluhur agung keluargamu, mata lamanya dipenuhi dengan kebencian. Orang tua bertopeng hitam itu seharusnya dia. Kemudian, dia memandang leluhur keluargamu dan mencibir, layanan yang baik untukmu. Melayanimu, kan? Nenek moyang klanmu sangat marah, menurutmu klanmu juga tidak mengincar kristal dewa, bukan? Bukan begitu. Kata kepala menara master. Tidak. Kami datang untuk mencegat Qin Fei Yang untuk membantu pagoda utama anda. Lagi pula, menara utamamu lah yang menampung keluarga muku, sehingga keluarga muku mendapat tempat di benua yang terlupakan. Kata leluhur agung keluargamu tanpa tersipu atau terkejut. Apakah begitu? Mata ketua menara master sedikit menyipit. Omong kosong. Meskipun keluarga muku bukanlah keluarga yang baik hati, kami tetap tahu bagaimana membalas kebaikan. Kata nenek moyang keluargamu dengan marah. Kepala menara berkata, jika itu masalahnya, mengapa anda tidak memberitahu kami di mana Qin Fei Yang berada? Mengapa anda datang untuk mengambil kristal ilahi itu sendiri? Karena kami ingin memberimu kejutan, tapi siapa yang tahu bahwa Qin Fei Yang menyembunyikan begitu banyak dewa palsu di belakangnya. Sialan. Nenek moyang keluargamu mengepalkan tangannya, mata lamanya bersinar dengan cahaya dingin. Kepala menara master mengerutkan kening dan berkata, uang tua, dua leluhur, menurut anda apakah yang dikatakan leluhur keluargamu itu benar? Sulit untuk menilai. Tetapi sekarang, kita tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Mendapatkan kembali kristal suci itu lebih penting. Dan bukankah keluargamu mengatakan bahwa mereka ingin membantu kita? Lalu biarkan mereka membantu kita sampai akhir, dan biarkan mereka ikut dengan kita untuk menemukan Qin Fei Yang. Wang Su dan dua lainnya diam-diam berkata. Ketua master menara berkata, ini tidak pantas. Bagaimana jika keluargamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan dan merebut kristal ilahi saat kita tidak memperhatikan? Jadi, kita harus selalu memperhatikan mereka. Selain itu, Qin Fei Yang memiliki tiga dewa palsu di sekelilingnya. Jika kita tidak bergabung dengan keluargamu, kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Kata Wang Su. Oke. Kepala menara master diam-diam menjawab, melihat ke arahmu Qing dan tiga lainnya, dia menganggup dan berkata, Oke, aku percaya padamu. Sekarang, aku ingin meminta bantuanmu. Tidak masalah. Mereka membunuh saudara laki-lakiku yang kedua. Perseteruan darah ini harus dibayar dengan nyawa mereka. Kata nenek moyang keluargamu. Ketua kepala menara memandangnya dalam-dalam dan bertanya, Kalau begitu, tahukah Anda di mana mereka sekarang? King Er. Teriak nenek moyang keluargamu. Mu Qing mengangguk, dan cahaya aneh segera muncul di matanya. Di atas pegunungan, Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul begitu saja. Di mana ini? Qin Fei Yang dan Raja Serigala menunduk karena terkejut. Karena hanya di area ini, mereka bisa merasakan aura puluhan monster kaisar. Pegunungan Phoenix Api. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Jadi di sini. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Saat itu, Li Yan dan Faso membantu Yan Wei membuka pintu potensi di tempat ini. Wanita misterius itu memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan menghela nafas. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Jika tidak, kita akan mendapat masalah besar kali ini. Jika hanya Yiglao dan lelaki tua berjubah putih, dia dan lelaki parubaya itu masih bisa menghadapi mereka. Namun, jika orang-orang di menara utama bergabung, mereka pasti akan mendapat masalah. Selama kamu baik-baik saja. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Bagaimana Anda menemukan kami? Wanita misterius itu bertanya. Jika saya ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikan saya. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum percaya diri dan kemudian berkata, mengenai keberadaanmu, Ruo Shuang memberitahuku. Wanita misterius itu berkata, lalu di mana Ruo Shuang sekarang? Dia aman sekarang. Jangan khawatir. Saat kita mendapatkan kristal ilahi, kita akan bergegas menemuinya. Tapi sekarang, identitasku telah terungkap. Aku tidak bisa lagi mengetahui keberadaan orang-orang di menara utama. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Tidak masalah, selama kita mendapatkan kristal ilahi. Wanita misterius itu tersenyum dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, berkata, bisakah Anda memberi saya kristal ilahi sekarang? Di mana anggota klan Yan Wei? Qin Fei Yang mundur beberapa langkah dan menatap wanita misterius itu dengan waspada. Wanita misterius itu berkata, jangan terlalu gugup. Aku tidak akan menyakitimu. Anggota klan Yan Wei juga sangat aman. Qin Fei Yang mencibir, saya tidak akan mempercayai omong kosong Anda. Ketika saya melihat anggota klan Yan Wei, saya akan memberi Anda kristal ilahi. Kamu bocah. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat wanita misterius itu tidak berniat menyakitinya dan Raja Serigala, Qin Fei Yang diam-diam merasa lega. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya, siapa kamu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum. Bertemu sebelumnya. Qin Fei Yang tercengang. Orang tua berpakaian hitam melepas topengnya, memperlihatkan wajah tua. Ada bekas luka di atas mata kirinya. Itu kamu. Qin Fei Yang sangat terkejut. Dia tidak akan pernah melupakan wajah familiar di depannya ini selama sisa hidupnya. Karena, inilah lelaki tua yang diam-diam membantunya di tanah warisan. Sangat terkejut, bukan? Orang tua itu tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak pernah menyangka kalau lelaki tua ini juga ada di pihak wanita misterius itu. Tidak heran dia diam-diam membantunya saat itu. Pada saat ini, wanita misterius itu memandang lelaki tua itu dan berkata, kirim pesan ke Ruo Shuang dan minta dia datang menemui kita. Lalu kita akan membawa Qin Fei Yang menemui anggota klan Yan Wei. Orang tua itu mengangguk dan mengeluarkan kristal gambar itu. Ledakan. Namun, saat ini, beberapa orang menakutkan turun di atas mereka. Beberapa dari mereka terkejut dan buru-buru melihat ke atas. Bagaimana ini mungkin? Pria tua berpakaian hitam, wanita misterius, dan pria parubaya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Karena orang-orang yang tiba-tiba muncul adalah kelompok beranggotakan empat orang Muking, serta kelompok beranggotakan empat orang kepala pagoda. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, Aku lupa memberitahumu, Muking telah mengaktifkan jiwa pertempuran yang disebut Mata Surgawi, dia dapat menemukan lokasi kita kapan saja, di mana saja. Apa? Mereka bertiga tercengang. Sekarang kita memiliki empat dewa palsu, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Nenek moyang Muklan mencibir. Ledakan. Empat aura ilahi meletus. Yiglao dan tiga dewa palsu lainnya turun dari langit dan menyerang kelompok Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, kami akan menahan mereka, cepat pergi. Kirim pesan ke Ruo Shuang dan suruh dia pergi juga. Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Kemudian, mereka bertiga saling berpandangan dan menyerang kelompok empat Yiglao dengan aura dewa yang melonjak. Ruo Shuang. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, siapakah Ruo Shuang? Pria tua berpakaian hitam itu berteriak tanpa menoleh, yang sedang kalian bicarakan adalah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Cepat pergi. Jadi itu dia. Qin Fei Yang bergumam dan segera membuka gerbang teleportasi. Kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Mata Yiglao bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbalik di udara dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Lawanmu adalah kami. Wajah wanita misterius itu muram saat dia memimpin pria tua berpakaian hitam dan pria paru baya di depan Yiglao. Huh. Apakah menurutmu kami tidak ada? Pria tua berjubah putih itu mendengus dingin saat sosoknya melintas dan dengan cepat menghalangi di depan pria paru baya itu. Dua dewa palsu dari pagoda utama juga menghalangi wanita misterius dan lelaki tua berpakaian hitam. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Baru saja, jumlah kalian melebihi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain mundur. Dan sekarang, kami memiliki empat dewa palsu dan Anda hanya memiliki tiga dewa palsu. Bagaimana Anda akan melawan kami? Yiglao tertawa menghina, melewati wanita misterius itu dan dua lainnya, dan terus menyerang ke arah Qin Fei Yang dan Raja Serigala, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Sekarang, wanita misterius dan dua lainnya sedang sibuk dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Wolf King ke kastil kuno dan kemudian memasuki gerbang teleportasi. Naif. Wajah Yiglao penuh ejekan saat dia mengangkat tangan lamanya dan melambaikannya ke udara. Kekuatan suci yang tak terlihat meraung seperti kilat dan menghancurkan gerbang teleportasi di tempat. Qin Fei Yang, yang baru saja memasuki gerbang teleportasi, terhuyung dan terjatuh lagi. Dan di bawah kekuatan suci itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat kritis hidup dan mati, Qin Fei Yang tidak hanya tidak panik, tetapi juga sangat tenang. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tiba-tiba. 1124. Apa? Di langit. Kepala pagoda master dan Wang Su gemetar. Kedua lelaki tua itu juga segera berhenti dan melihat ke arah Yiglao dan yang lainnya. Kesempatan bagus. Melihat mereka berdua berhenti, mata wanita misterius dan pria tua berbaju hitam itu berbinar dan mereka segera menyerang Yiglao dengan ganas. Menghadapi serangan mendadak dua dewa palsu, Yiglao tidak berani gegabuh. Dia harus berhenti dan menghadapi wanita misterius dan lelaki tua itu dengan serius. Melihat ini. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan memandang Mu Qing dengan sinis. Dia kemudian membuka portal itu lagi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Melihat tanpa daya saat Qin Fei Yang menyelinap dari bawah hidungnya, Mu Qing sangat marah hingga dia akan menjadi gila. Dia melihat ke arah ketua pagoda master dan tiga orang lainnya dan berteriak, dia menabur pertikaian, kalian semua telah ditipu. Menabur perselisihan. Kepala pagoda master dan yang lainnya sedikit terkejut dan segera menatap Qin Fei Yang. Namun, tidak ada jejak Qin Fei Yang di bawah. Bahkan portalnya akan menghilang. Berengsek. Mereka berempat kesal. Nenek moyang keluargamu mendesak, cepat gunakan mata mahatahumu dan lihat kemana dia pergi. Bunuh dia. Wanita misterius itu menatap Mu Qing dengan niat membunuh di matanya. Oke. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Selama Mu Qing ada di sana, kemanapun Qin Fei Yang melarikan diri, dia akan ditemukan pada akhirnya. Jadi mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan bocah ini. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke Mu Qing. Jangan pernah memikirkannya. Yiglao juga langsung mengetahui tujuan mereka. Dengan raungan yang keras, dia mengejar mereka berdua. Kedua dewa palsu dari pagoda utama juga kembali sadar dan segera melangkah maju untuk menghentikan wanita misterius dan pria tua berbaju hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua berbaju hitam diam-diam berkata, sangat cemas. Wanita misterius itu menghela nafas dan berkata, tidak ada cara lain, kita hanya bisa membiarkan Qin Fei Yang menjaga dirinya sendiri. Gemuruh. Retakan. Pertarungan antara dewa kuasi dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Dalam sekejap, tempat ini hancur berkeping-keping. Itu adalah pemandangan kehancuran, dan binatang buas melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mata Mu Qing berbinar. Dia membuka gerbang teleportasi dan berteriak, aku menemukannya. Ikutlah denganku. Leluhur agung Mu Jia, kepala master pagoda, dan Wang Su segera bergegas menuju gerbang transmisi. Jika mereka tetap di sini, mereka tidak akan membantu apapun. Mereka mungkin juga mengejar Qin Fei Yang. Yang paling penting, Mu Jia ingin mengambil kristal ilahi untuk diri mereka sendiri. Menara utama juga menjaga mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengejar Qin Fei Yang sendirian. Sementara itu, mata iglau berkedip saat dia mengamati kerumunan. Sekarang, nyonya misterius, lelaki tua berjubah hitam, dan lelaki parubaya semuanya sibuk berurusan dengan lelaki tua berjubah putih dan dua dewa palsu dari menara utama. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Sua. Tiba-tiba, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan juga terbang menuju gerbang teleportasi. Selama dia mengikutinya, kristal ilahi pasti akan menjadi milik Mu Jia miliknya. Karena saat ini, hanya kepala pagoda Master dan Wang Su yang mengikutinya. Keduanya hanyalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk merebut kristal ilahi darinya. Kamu tidak bisa pergi. Tapi saat dia hendak memasuki gerbang teleportasi, dua dewa palsu dari menara utama meninggalkan nyonya misterius dan lelaki tua berjubah hitam pada saat yang sama dan memblokir di depan gerbang teleportasi. Apa maksudmu? Yiglao mengangkat alisnya. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Salah satu lelaki tua itu berkata. Wajah Yiglao sedikit merosot. Jelas sekali, orang-orang dari menara utama sedang menjaga mujianya. Orang tua berjubah putih mendorong pria parubaya itu menjauh dengan telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua lelaki tua itu. Dia memandang Yiglao dan berkata, tetap di sini dan tangani mereka bertiga bersama kita. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus menjatuhkan mereka. Turunkan kami. Apa Anda sedang bercanda? Pria parubaya, nyonya misterius, dan lelaki tua berjubah hitam juga mengambil kesempatan untuk berkumpul dan mencibir. Kalau begitu, ayo kita coba. Yiglao segera berbalik dan bergegas menuju mereka bertiga. Dua dewa palsu dari menara utama dan lelaki tua berjubah putih juga menyerang mereka bertiga. Kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Pertempuran yang menggemparkan dunia telah benar-benar dimulai. Di langit di atas hutan, Qin Fei yang memegang kristal gambar di tangannya dan berdiri melawan angin. Di kehampaan di depannya berdiri bayangan indah. Itu adalah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Dalam keadaan normal, guruku tidak akan pernah membiarkanku pergi sendirian. Apa yang terjadi? Pada saat ini, dia memandang Qin Fei yang dengan wajah penuh kegelisahan. Situasinya mendesak. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Singkatnya, Anda harus pergi dulu. Setelah mereka melarikan diri, mereka akan mencari Anda. Kata Qin Fei yang. Lalu kemana kamu akan pergi sekarang? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix bertanya. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kemanapun dia melarikan diri, Mu Qing akan dapat menemukannya. Jadi sekarang, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi di benua terlupakan. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata, kalau begitu datanglah ke tempat kami. Kami akan memikirkan cara bersama-sama. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix memiliki budidaya kaisar tempur bintang delapan. Jika dia bersamanya, setidaknya dalam hal keamanan, dia akan sedikit lebih aman. Cepat beri aku koordinatnya. Kata Qin Fei yang. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix segera memberikan koordinatnya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang juga segera membuka gerbang teleportasi dan bergegas masuk. Tidak lama setelah Qin Fei yang pergi, Mu Qing dan yang lainnya turun ke langit di atas hutan. Memindai kekosongan, Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, kita terlambat. Wang Su berkata, dia tahu kamu bisa memprediksi lokasinya, jadi dia pasti tidak akan tinggal di satu tempat terlalu lama. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang berlarut-larut. Kemanapun dia pergi, aku akan menangkapnya hari ini. Mu Qing mengepalkan tangannya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, di luar kota ilahi, di hutan lebat, Qin Fei yang dan wanita muda dari rumah Naga Phoenix berdiri berhadapan. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata, cepat beritahu saya, masalah apa yang guru dan yang lainnya hadapi. Tapi Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menutup telinga. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Mu Qing? Benar. Kemana aku bisa pergi? Qin Fei yang tiba-tiba menamparkan keningnya dan dengan cepat membuka gerbang teleportasi. Kemana kita akan pergi? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix memandangnya dengan curiga. Ikuti saja aku. Qin Fei yang meraih pergelangan tangannya dan memasuki gerbang teleportasi. Desir. Saat mereka berdua pergi, Mu Qing membawa kepala Master Pagoda dan yang lainnya ke tempat ini. Kita terlambat lagi. Nenek moyang keluargamu mengamati hutan di sekitarnya, matanya sangat menyeramkan. Kepala Pagoda Master memandang Mu Qing dan berkata, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Apakah kamu tidak tahu cara merasakannya dengan hati-hati? Mu Qing menatapnya dengan dingin dan mengabaikan ketua Master Pagoda. Cahaya aneh di matanya menjadi semakin terang. Rasakan dengan cermat. Kepala Pagoda Master mengangkat alisnya dan merasakan dengan cermat. Benar saja, dia merasakan aura yang ditinggalkan oleh Qin Fei yang di udara. Dia benar-benar pergi ke sana. Tiba-tiba, tubuh Mu Qing gemetar saat dia berseru. Di mana? Beberapa dari mereka memandangnya dengan heran. Mu Qing tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera membuka gerbang teleportasi. Sekelompok orang menyerbu masuk seperti kilat. Titik. Qing Hai. Qin Fei yang membawa wanita muda dari rumah Naga Phoenix dan turun ke pulau itu. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix mengamati pulau itu dan mengerutkan kening, bukankah ini pulau Qing Hai? Apa yang kita lakukan di sini? Kamu juga mengetahuinya. Tapi sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Kamu cepat, segera bawa aku ke laut dalam. Kata Qin Fei yang. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix memandangnya dengan curiga. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, dia menggulung Qin Fei yang dan bergegas menuju laut dalam. Desir. Namun, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Mu Qing dan kelompoknya muncul. Lihat, dia di depan. Nona muda dari rumah Naga Phoenix juga bersamanya. Wang Su segera menemukan Qin Fei yang dan Mu Qing. Mengejar. Kepala pagoda master dan leluhur agung klanmu menerobos udara hampir pada saat yang bersamaan dan mengejar Qin Fei yang dan Mu Qing. Kecepatan mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka telah menutup jarak yang sangat jauh. Berengsek. Mereka benar-benar mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Wajah Qin Fei yang muram. Kami menggunakan gerbang teleportasi untuk berteleportasi ke sini. Bagaimana mereka tahu kami ada di sini? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix juga terkejut. Bagaimana Qin Fei yang punya waktu untuk menjelaskannya sekarang? Kita harus tahu. Ketua master pagoda dan Wang Su, serta leluhur agung klanmu, semuanya adalah kaisar tempur bintang sembilan. Meskipun nona muda dari rumah Naga Phoenix hanya berada di wilayah kecil yang lebih rendah dari mereka, perbedaan kecepatannya bagaikan langit dan bumi. Jika dia tidak memikirkan cara, dia takut akan ditangkap oleh mereka sebelum memasuki laut pedalaman. Dan bahkan jika dia memasuki laut pedalaman, hanya masalah waktu sebelum dia dikejar oleh mereka. Dan sekarang, dia tidak bisa pergi ke kastil. Karena kepala pagoda dan klanmu telah bergabung, wanita misterius dan dua lainnya mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Begitu mereka memasuki kastil, mereka pasti akan terjebak di dalam. Mu Qing dengan bangga berkata, Qin Fei yang, kamu sekarang berada di ujung jalan, berhentilah berjuang. Qin Fei yang melirik Mu Qing dan berteriak, kepala master pagoda, Penatu Wang, Anda benar-benar telah dimanfaatkan oleh klanmu. Masih ingin menabur perselisihan. Klanmu tertawa dengan nada menghina. Qin Fei yang mencibir dan berkata, kamu tahu di dalam hati apakah kamu mencoba menabur perselisihan atau tidak. Kepala master pagoda, Penatu Wang, Anda masih belum mengetahui identitas lain mu Qing, Qin Daiye. Diam. Kepala pagoda master berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya ke udara. Pertempuran Qi melonjak seperti arus deras dan berubah menjadi gelombang besar, menenggelamkan langit dan menerkam ke arah Qin Fei yang. Bukannya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Qin Fei yang, tapi dia tidak ingin diganggu oleh hal lain sekarang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan menahan mereka. Cepat pergi. Kamu harus melindungi kristal ilahi. Merasakan Qi pertempuran yang mengepul di belakangnya, mata wanita muda dari pavilion naga Phoenix menjadi gelap. Dia diam-diam mengatakan sesuatu kepada Qin Fei yang dan berbalik untuk menamparkan udara. Battle Qi melonjak dari telapak tangannya. Ledakan. Dua pertempuran Qi bertabrakan dengan ledakan keras, dan wanita muda dari pavilion naga Phoenix segera memuntahkan setegup darah. Tubuhnya diambang kehancuran, dan pipinya di balik kerudung semakin pucat. Apa kamu baik-baik saja? Qin Fei yang buru-buru mendukungnya dan bertanya dengan prihatin. Dia berpikir akan lebih aman bersama wanita ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia malah akan melibatkan wanita ini. Aku masih bisa bertahan sebentar, cepat pergi. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mendorongnya kembali dengan telapak tangan. Qin Fei yang menghela nafas dan berkata, jangan bercanda, ketua pagoda master telah menguasai seni dewa, dan kamu sama sekali bukan tandingannya. Awalnya, dia datang ke sini untuk memasuki laut dalam. Meskipun Mu Qing bisa memprediksi lokasinya di laut dalam, dia tidak bisa membuka gerbang teleportasi di laut dalam. Selama dia memanfaatkan poin ini dengan baik, dia mungkin bisa menemukan peluang untuk bertahan hidup. Namun dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan datang begitu cepat dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan jika aku bukan lawannya, aku hanya bisa bertaruh sekarang. Mungkin surga akan mengasihaniku dan membiarkanku bertarung demi secercah harapan untukmu. 1125 Langit Kasihanilah Qin Fei yang melihat ke langit. Jika surga benar-benar memiliki hati yang ulas asih, maka tidak akan ada banyak penderitaan di dunia ini. Jadi, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri daripada memohon belas kasihan pada surga. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap wanita muda dari pavilion Naga Phoenix, dan berkata, aku tidak akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian. Membiarkan seorang wanita menutupi kemundurannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Lebih-lebih lagi, bahkan jika dia meninggalkan wanita muda dari pavilion Naga Phoenix, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena sekarang, tidak hanya ada kepala Master Pagoda, ada juga Wang Su dan leluhur besar keluargamu. Bahkan jika wanita muda dari pavilion Naga Phoenix bisa menghentikan ketua Master Pagoda, dia tidak akan bisa menghentikan Wang Su dan dua orang lainnya. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix memandangnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Siapa yang tidak takut mati? Tetapi meskipun aku mati, aku harus mati dengan bermartabat. Ayo pergi, selama kita memasuki Laut Dalam, aku akan bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Kata Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, wanita muda dari pavilion Naga Phoenix memandangnya dalam-dalam. Dengan lambayan ringan tangannya yang seperti batu giyok, dia menyapukin Fei Yang dan berbalik untuk melanjutkan menuju Laut Dalam. Masih belum menyerah. Ketua Master Pagoda mencibir. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan gelombang pertempuran Ki lainnya melonjak. Seperti arus deras, ia menerkam ke arah Qin Fei Yang dan wanita muda itu. Jangan berkelahi. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, dan pada saat yang sama mengaktifkan seni karakter pertempuran. Dipahami. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menganggup dan menyerang dengan telapak tangannya. Ki pertempuran yang mengepul meraung. Ledakan. Kedua gelombang pertempuran Ki bertemu sekali lagi, dan gelombang udara destruktif melonjak ke segala arah. Engah. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix gemetar saat darah mengucur dari mulutnya. Qin Fei Yang, yang berada di sampingnya, juga terkena gelombang udara. Dalam sekejap, tubuhnya dimutilasi dengan parah saat darah Naga Ungu emas mewarnai udara. Untungnya, dia telah mengaktifkan battle karakter Arthur lebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Qin Fei Yang menahan rasa sakit dan pusing saat dia terus melarikan diri menuju laut dalam bersama wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Secepatnya. Sebuah danau memasuki pandangan mereka. Qin Fei Yang sudah tidak asing lagi dengan danau ini. Itu adalah danau tempat pola putri duyung disembunyikan. Terlebih lagi, sama seperti sebelumnya, selama dia datang ke sini, perasaan keintiman di hatinya akan sangat kuat. Tapi kali ini, Qin Fei Yang tidak berhenti. Dia hanya melirik ke arah danau lalu terbang di atasnya. Menetes. Dia mengalami pendarahan hebat. Tetesan darah Naga Ungu emas menetes ke dalam danau, membuat permukaan danau menjadi warna ungu emas. Pada saat inilah perubahan tak terduga terjadi. Gurul berdeguk. Air di seluruh danau mulai mendidih seperti air mendidih. Hem. Kepala pagoda master dan yang lainnya baru saja terbang di atas danau. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua sangat bingung. Mu Qing berteriak, jangan khawatir tentang itu. Tangkap Qin Fei Yang secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan dia memasuki laut pedalaman. Namun, sebelum dia selesai berbicara, energi yang sangat besar dan tak terbatas tiba-tiba keluar dari danau, memicu gelombang raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Hem. Kepala pagoda master dan yang lainnya segera menginjak rem dan berhenti di atas danau. Qin Fei Yang dan Ye Zichen merasakan keributan di belakang mereka. Mereka berhenti di udara dan berbalik untuk melihat. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka melihat kelainan di danau, sedikit kebingungan muncul di antara alis mereka. Lihat. Cahaya kemasan muncul dari dasar danau. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menyipitkan matanya dan berseru. Cahaya emas. Qin Fei Yang memfokuskan pandangannya. Memang benar dia melihat cahaya kemasan muncul dengan cepat dari dasar danau. Ledakan. Guyuran. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan keluar dari danau dan muncul di atas pulau ilahi. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Wajahnya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan menyilaukan, seperti matahari yang terik. Dan di dalam cahaya kemasan itu, sebenarnya ada seseorang yang berdiri. Wajah orang itu buram dan tidak terlihat jelas. Namun, tubuhnya cukup kekar. Dari sini, dapat diketahui bahwa dia adalah pria yang relatif kuat. Namun, tinggi badannya berbeda dengan orang biasa. Tingginya lebih dari 3 meter. Di tangannya ia memegang tombak emas yang panjangnya 5 hingga 6 meter. Tampaknya itu terbuat dari emas dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah di punggungnya. Sebenarnya ada sepasang sayap emas. Apalagi tubuh bagian bawahnya tidak memiliki kaki. Itu adalah ekor ikan emas. Dia berdiri tinggi di langit, memegang trisula emas di tangannya. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan besar. Saat ini. Entah itu wanita muda dari pavilion Naga Phoenix atau ketua Master Pagoda, mau tak mau mereka memiliki keinginan untuk memujanya. Mengapa kamu di sini? Tiba-tiba. Teriakan alarm meledak. Itu adalah suara ketua Master Pagoda. N. Qin Fei yang buru-buru melihat ke arah Kepala Master Pagoda dan menemukan bahwa Kepala Master Pagoda sedang melihat sosok emas dengan wajah penuh ketakutan. Dia kemudian melihat wangsu dan leluhur besar klanmu dan menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Qin Fei yang kacau. Namun, menghadapi pertanyaan Kepala Pagoda Master, sosok emas itu sepertinya tidak mendengarnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, Qin Fei yang memiliki ilusi bahwa sosok emas sedang menatapnya. Qin Fei yang menelan ludahnya dan bertanya ragu-ragu, Senior, siapa kamu? Mengapa kamu membuat junior ini merasa begitu familiar? Saat sosok emas ini muncul, rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya segera mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya orang ini adalah kerabatnya. Namun sosok emas itu tetap tidak mengucapkan sepatah katapun, seperti patung. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengamati sosok emas itu dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya sedikit bergetar saat dia berteriak, Ayo pergi. En. Qin Fei yang tercengang. Tapi sebelum dia sadar kembali, wanita muda dari pavilion naga Phoenix membawanya dan bergegas menuju laut dalam tanpa menoleh ke belakang. Mengejar. Ekspresi Muking berubah saat dia berteriak. Ketua Master Pagoda dan leluhur besar klan Mu gemetar dan segera mengejar mereka berdua. Namun, dalam kehampaan di depan mereka, layar cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menghalangi jalan ketua pagoda Master dan dua lainnya. Dan segera setelah layar cahaya kemasan ini muncul, dengan danau sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke ujung pulau di kedua sisinya. Dari jauh, itu tampak seperti tembok emas antara Qin Fei yang dan kepala pagoda dan yang lainnya. Ini. Melihat ini. Mu Qing dan Wang Su tercengang. Kepala pagoda Master dan leluhur besar klan Mu mundur beberapa langkah dan melihat ke layar cahaya kemasan di depan mereka dengan ekspresi kosong. Qin Fei yang juga melihat adegan ini dan berkata dengan heran, Dia tidak melindungi kita, kan? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix kembali menatap sosok emas itu dan menggelengkan kepalanya, Dia tidak melindungi kami, dia melindungimu. Melindungiku. Qin Fei yang tercengang. Saat kita sudah keluar dari bahaya, aku akan menjelaskannya kepadamu secara perlahan. Setelah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix selesai berbicara, dia membawa Qin Fei yang dan bergegas langsung ke laut dalam, secara bertahap menghilang ke dalam angin kencang dan ombak besar. Di pulau. Sial, sial. Mu Qing sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia hendak menangkap Qin Fei yang, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa melihat keduanya memasuki laut dalam. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketua Master Pagoda, leluhur besar klanmu, dan Wang Su juga merasa sangat cemas. Mereka semua mengetahui situasi di laut dalam. Mereka tidak bisa membuka portal. Begitu Qin Fei yang melarikan diri jauh, dengan kepribadian Qin Fei yang yang berhati-hati, bahkan jika Mu Qing dapat menggunakan mata yang melihat semua untuk memprediksi lokasi Qin Fei yang, akan sulit untuk menangkapnya. Mu Qing memandang beberapa dari mereka dan berkata dengan suara yang dalam, di laut dalam, mata yang melihatku tidak dapat memprediksi lokasi tepatnya. Apa? Ketiganya tiba-tiba berubah warna. Tidak dapat diprediksi, bukankah ini menambah penghinaan terhadap cedera? Mu Qing berkata, Inilah sebabnya aku memintamu untuk menghentikan mereka memasuki laut dalam. Kenapa kamu tidak bisa memprediksi? Wang Su bertanya. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi menurut tebakan saya, itu pasti terkait dengan kekuatan misterius yang menyegel laut dalam. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan kultivasi saya. Saya saat ini budidayanya terlalu lemah. Kekuatan misterius. Mereka bertiga mengamati laut dalam, dan tidak bisa menahan cemberut. Tiba-tiba, kepala pagoda master menoleh untuk melihat ke arah Mu Qing dan berkata, Tunggu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat memprediksi lokasi pasti Qin Fei Yang. Artinya, kamu masih dapat memprediksi perkiraan lokasinya. Ya, saya bisa memperkirakan perkiraan lokasinya, tapi apa gunanya? Mu Qing bertanya balik. Kepala pagoda master terdiam. Bahkan jika mereka dapat memprediksi lokasi pasti Qin Fei Yang, akan sulit untuk menangkapnya, apalagi lokasi kasarnya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Kepala master pagoda, leluhur besar klan Mu, dan Wang Su, tiga raksasa dari benua yang terlupakan, sedang kebingungan saat ini. Melihat penampilan ketiganya, hati Mu Qing dipenuhi amarah. Dia menunjuk sosok emas di langit dan meraung, apalagi yang bisa kita lakukan. Tentu saja, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya dengan cepat. Semangat leluhur besar klan Mu terangkat, ya, selama kita menyingkirkannya sekarang, kita masih memiliki kesempatan untuk mengejar Qin Fei Yang. Singkirkan dia. Kepala pagoda master dan Wang Su menatap sosok emas itu, dan ketakutan di wajah mereka tidak bisa hilang. Mari kita lihat apakah kita bisa memecahkan tirai cahaya keemasan itu dulu. Teriak leluhur besar klan Mu. Ledakan. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, dan kipertempurannya melonjak, dan dia meninju tirai cahaya emas dengan seluruh kekuatannya. Namun pukulan ini terasa seperti mengenai spons, dan tidak memberikan efek sedikitpun. Dia sebenarnya tidak melawan. Pada saat yang sama. Melihat sosok emas itu, mata kepala pagoda master dan Wang Su bersinar karena terkejut. Langsung. Keduanya melangkah maju dan mendarat di samping leluhur besar klan Mu. Ketiganya saling memandang, dan aura kaisar meletus, berevolusi menjadi seni pertempuran tertinggi, dan bersama-sama membombardir tirai cahaya keemasan. Tapi itu tetap tidak membantu. Tirai cahaya keemasan hanya bergetar beberapa kali, lalu menjadi tenang. Masih tidak melawan. Melihat sosok emas di atas masih acu-ta'acu, kepala pagoda master tampak terkejut, apakah dia bukan orang sungguhan. Nenek moyang besar klan Mu dengan hati-hati melihat sosok emas itu untuk beberapa saat, dan semangatnya terangkat, saya mengerti, ini seharusnya hanya sebagian dari perasaan ilahi. Dibentuk oleh akal ilahi. Kepala master pagoda dan Wang Su terkejut, dan kemudian mereka juga bersemangat. Jika dia bukan orang sungguhan, apa yang kita takutkan? Hancurkan dia. Kepala pagoda master meraung. Ledakan. Ketiganya dengan panik menyerang. Battle Arts, Battle Souls, Divine Weapons, semuanya keluar. Namun, akibatnya mereka tidak hanya tidak menghancurkan sosok emas tersebut, tetapi mereka juga kelelahan dan terengah-engah seperti lembu, berkeringat deras. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak bisa menangani sedikitpun perasaan ilahi Anda. Kepala pagoda master meraung, tangannya terus-menerus melambai, dan gelombang kekuatan ilahi meluncur. Jelas sekali. Dia menggunakan seni dewa. Tetapi bahkan seni dewa masih tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun pada sosok emas itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Segera. 1126. Laut pedalaman. Wanita muda dari rumah naga Phoenix membawa Kinfei yang secepat kilat ke atas laut. Aku ingin tahu apakah mereka sudah menyusul. Kinfei yang menoleh untuk melihat laut di belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya masih penuh kekhawatiran. Saya kira tidak demikian. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa menurutmu begitu? Sosok emas itu sangat kuat. Dengan kemampuan ketua master menara dan yang lainnya, mereka tidak bisa menembus segelnya. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Sosok emas. Kenapa dia ada di pulau itu? Gumam Kinfei yang. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah sosok emas itu dengan jelas, apakah itu sosoknya atau tombak di tangannya, itu persis sama dengan patung Kaisar Putri Duyung yang diabadikan di Tanah Suci Klan Putri Duyung. Karena itulah dia begitu terkejut saat melihat sosok emas itu. Karena dia yakin Kaisar Putri Duyunglah yang pergi bersama leluhurnya saat itu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, keberadaannya berhubungan dengan legenda kuno. Kamu juga kenal dia? Kinfei yang terkejut. Tentu saja saya tahu. Aku tidak hanya tahu, para penguasa benua terlupakan saat ini, seperti kepala menara, Wang Su, leluhur klanmu, berbagai dewa palsu, dan leluhur dari berbagai suku super juga mengetahuinya. Dia adalah Kaisar Klan Putri Duyung, jenderal terkuat di bawah leluhurmu. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Seperti yang diharapkan. Hati Kinfei yang bergetar. Tidak heran ketua menara master dan yang lainnya memasang ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Kaisar Putri Duyung. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, namun, Kaisar Putri Duyung yang baru saja muncul bukanlah orang sungguhan. Bukan orang sungguhan. Kinfei yang terkejut. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menganggup dan berkata, ya, kalau aku tidak salah, dia adalah secercah kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh Kaisar Putri Duyung saat itu. Apa? Secercah perasaan ilahi. Akal sehat bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kinfei yang terkejut. Tentu saja, rasa ilahi dari dewa palsu tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, rasa ilahi dari dewa perang yang sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Mungkin bagimu, dewa palsu sudah menjadi eksistensi paling kuat di dunia ini. Tapi biarku beritahu, dewa perang sejati hanya membutuhkan seutas pikiran ilahi untuk membunuh dewa palsu. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Wajah Kinfei yang kosong, dan kepalanya bergemuruh. Kesenjangan antara dewa palsu dan dewa perang sebenarnya sebesar ini. Kinfei yang bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Kaisar Putri Duyung adalah dewa perang sejati? Ya. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengangguk. Kinfei yang tercengang. Jika Kaisar Putri Duyung adalah dewa perang, lalu seberapa kuatkah leluhurnya saat itu? Seolah-olah dia bisa melihat keraguan di hati Kinfei yang, wanita muda dari pavilion naga Phoenix memandang ke Cakrawala dan berkata dengan suara rendah, Nenek moyangmu sangat kuat. Kekaisaran Kin atau benua yang terlupakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia pernah mendengarnya. Kinfei yang mau tidak mau memikirkannya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Dia tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau bukan, tapi di mata wanita muda dari pavilion naga Phoenix, dia benar-benar menemukan jejak kesedihan yang tak terselesaikan. Saat dia merasa curiga, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya membeku, berkata, itu tidak benar, karena untayan Divine Sense itu bahkan dapat membunuh dewa palsu, lalu mengapa tidak langsung membunuh ketua, Tower Master dan yang lainnya, dan hanya menghentikan mereka. Indra Ilahi membawa kehendak tuannya. Alasan mengapa Kaisar Putri Duyung meninggalkan untayan rasa Ilahi ini adalah untuk melindungi benua yang terlupakan, jadi dia tidak akan menyakiti siapapun. Kata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Lindungi benua yang terlupakan. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang tidak mengerti. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, ini terkait dengan legenda yang baru saja saya sebutkan kepada Anda. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seekor binatang suci telah lahir di sini. Mengapa legenda ini terdengar begitu familiar? Saat wanita muda dari pavilion naga Phoenix mulai menjelaskan, ekspresi Kinfei yang menjadi terkejut. Tiba-tiba, dia memikirkannya. Kamu tidak mungkin membicarakan legenda ini, kan? Binatang suci itu sangat ambisius dan ingin menguasai benua ini. Pada akhirnya, seorang ahli misterius muncul dan bertempur berdarah dengannya selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya menaklukkannya. Kinfei yang menyelau wanita muda dari pavilion naga Phoenix dan bertanya. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix terkejut dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Ini benar-benar legenda ini. Kinfei yang tertawa tak berdaya dan berkata, terakhir kali saya datang ke King Hai, saya mendengarnya dari seorang teman. Teman ini tentu saja berharga bagi Wang Zicheng. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menganggupkan kepalanya menyadari, dan bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu legenda ini benar? Kinfei yang berpikir sejenak, dan berkata, pada saat itu, saya skeptis, tetapi sekarang saya mendengar Anda mengatakan hal yang sama, saya sangat percaya. Tidak ada yang perlu diragukan lagi, karena ini benar. Hanya saja pertarungan saat itu tidak dibesar-besarkan seperti rumor yang beredar. Lagi pula, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Orang-orang lainnya hanya mendengar rumor, dan semakin menyebar, semakin dilebih-lebihkan. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix tertawa. Lalu bagaimana situasinya? Kinfei yang bertanya, Binatang suci itu memang ingin menguasai benua ini, tapi tidak ada pertempuran berdarah selama tiga hari tiga malam. Pakar misterius itu hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya, dan dia juga tidak menundukkannya. Kata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Dia tidak menundukkannya. Maksudmu ahli misterius itu langsung membunuhnya? Kata Kinfei yang. Dia juga tidak membunuhnya. Pakar misterius itu adalah orang yang sangat baik hati. Dia hanya menyegel budidaya binatang suci itu, membuatnya tetap berada di alam dewa palsu selamanya. Kata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Segel. Kinfei yang terkejut dan berkata, Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah binatang suci itu masih berada di laut dalam? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, Itu bukan di laut dalam, Itu di laut tak berujung. Laut tak berujung. Aku mendengar orang-orang berbicara tentang laut tak berujung, mengatakan bahwa ada seekor binatang suci di laut tak berujung. Mungkinkah itu dia? Kinfei yang terkejut. Benar, itu dia. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengangguk. Kinfei yang mengangguk menyadari, Lalu menatapnya dengan curiga, Ini seharusnya rahasia, Tapi bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix tertawa, Dibandingkan dengan ini, Tidakkah kamu ingin tahu siapa ahli misterius itu? Hmm. Kinfei yang tercengang. Setelah memikirkan dengan hati-hati tentang sebab dan akibat, Dia berkata dengan heran, Tidak mungkin kaisar putri duyung, kan? Iya dan tidak. Karena kaisar putri duyung memang hadir saat itu, Tapi dia tidak bergerak. Orang yang benar-benar bergerak adalah leluhurmu. Kata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Apa? Tubuh Kinfei yang bergetar, Ahli misterius itu sebenarnya adalah leluhurnya. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, Nenek moyangmu menyelamatkan benua yang terlupakan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Orang-orang di menara utama mengabadikan patungnya di tanah warisan. Jadi begitu. Gumam Kinfei yang. Keraguan di hatinya akhirnya terpecahkan. Dan kebaikan besar yang disebutkan Gongsunbei pada saat itu adalah masalah ini. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix melanjutkan, Tetapi karena beberapa alasan, Master menara utama sangat membenci leluhurmu. Alasan apa? Kinfei yang terkejut. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata, Masalah ini, saya tidak punya komentar untuk saat ini. Kinfei yang berkata, Kemudian kembali ke topik sebelumnya, Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Apakah gurumu dan nyonya misterius memberitahumu? Tidak ada komentar. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tidak bisa menahan perasaan kesal. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, Daripada memikirkan pertanyaan-pertanyaan tidak penting ini, Kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana menghadapi balas dendam keluargamu? Saat menyebut keluargamu, Kinfei yang merasa kesal. Meskipun kamu secara pribadi belum membunuh siapapun dari keluargamu, Apakah itu anak iblis dan kepala pelayan, Atau Liu Xingfeng dan leluhur kedua keluargamu, Mereka semua mati karena kamu. Terutama kali ini, Jika kamu tidak memberi mereka kristal ilahi, Kamu telah membuat mereka marah. Aku khawatir mereka benar-benar tidak akan melepaskannya. Kata wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Kinfei yang mendengus dingin, Tidak masalah, kami akan menanganinya ketika saatnya tiba. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Menghadapi situasi yang begitu suram, Anak ini masih bisa bersikap santai. Bagaimana dia melatih pikirannya? Setelah itu, Jejak kekhawatiran muncul di matanya saat dia berkata, Sekarang katakan padaku, Masalah apa yang dihadapi ibu dan yang lainnya? Kinfei yang mengangguk, Dan segera menjelaskan secara detail apa yang terjadi Setelah mereka melarikan diri dari kota ilahi. Titik. Waktu berlalu dalam sekejap. Keesokan harinya, dini hari. Keduanya berhenti di atas sebuah pulau. Setelah melakukan perjalanan selama sehari semalam, Meskipun master menara utama dan yang lainnya telah memasuki laut dalam, Mereka tidak akan dapat mengejar kita untuk sementara waktu. Mari kita berhenti dan istirahat sebentar. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengamati pulau itu dan berkata, Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Keduanya memasuki pulau dan mendarat di puncak gunung. Ada banyak binatang suci di pulau itu, Tetapi ketika mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh wanita muda dari pavilion naga Phoenix, Mereka tidak berani mendekat. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix segera mengeluarkan sebuah kristal gambar. Meskipun dia tidak mengatakannya, Kinfei yang dapat menebak bahwa dia pasti mengirim pesan kepada wanita misterius dan dua lainnya. Namun, Wanita misterius dan dua lainnya tidak menanggapinya untuk waktu yang lama. Kekhawatiran di mata wanita muda itu semakin kuat. Kinfei yang tidak tahu bagaimana menghiburnya, Jadi dia berjalan ke samping dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, Bayangan Wang Zicheng muncul. Salam, Tuan muda. Dia memandang Kinfei yang dan dengan enggan membungkuk. Bagaimana kabarmu? Kinfei yang bertanya. Wang Zicheng berkata, Tidak buruk, Bagaimana denganmu? Kinfei yang tertawa getir, Saya dalam pelarian. Dalam pelarian. Wang Zicheng mengangkat alisnya dan bertanya, Apa yang terjadi? Kinfei yang berkata, Saya mencuri barang-barang kepala pagoda guru, Dan saat ini saya sedang dikejar oleh empat dewa palsu. Apa? Dikejar oleh dewa palsu? Wang Zicheng terperangah, Orang ini terlalu pandai menimbulkan masalah, Bukan. Dia berkata, Lalu di mana kamu sekarang? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Saya berada di laut dalam sekarang. Untuk membantu, Lupakan saja. Dengan sedikit kekuatanmu, Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Kalian masih sama seperti dulu, Tinggal di King Hai dan berpura-pura tidak mengenalku. Kata Kinfei yang, Wang Zicheng mengerutkan kening, Karena itu masalahnya, Mengapa kamu mengirimiku pesan sekarang? Kinfei yang berkata, Saya baru saja memberitahu kalian sebelumnya Bahwa saya mungkin akan meninggalkan benua terlupakan Untuk jangka waktu tertentu. Kemana kamu pergi? Wang Zicheng bertanya. Saya belum memikirkannya. Tapi terlepas dari apakah aku pergi atau tidak, Kalian harus berhati-hati selama periode waktu ini. Kata Kinfei yang, Wang Zicheng menganggup, Saya mengerti, saya akan memberitahu monyet hitam dan yang lainnya nanti. 1127 Tidak. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Meskipun keluarga mu dan pagoda utama telah bergandengan tangan, Gurumu dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Bahkan jika mereka bukan lawan mereka, Melarikan diri jelas bukan masalah. Kinfei yang tertawa. Saya harap begitu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menghela nafas Dan hendak menyingkirkan kristal gambar itu. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar bersinar terang. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menjadi bersemangat Dan segera mengaktifkan kristal gambar. Berdengung. Sosok ilusi segera muncul. Itu adalah wanita misterius. Tapi saat ini. Wanita misterius itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, Dan salah satu lengannya hilang. Pria parubaya itu juga berdiri di sampingnya. Dia juga penuh luka, Dan wajahnya sepucat kertas. Jelas sekali. Keduanya terluka parah. Melihat ini. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix Segera merasa cemas dan bertanya, Apakah kalian baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Pria parubaya itu menyeringai. Kinfei yang berjalan ke arah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix, Mengamati noda darah di tubuh mereka, Dan bertanya, Apakah kalian baru saja mengakhiri pertempuran? Wanita misterius itu berkata, Bukannya kita baru saja mengakhiri pertempuran, Kita baru saja melarikan diri. Kalau begitu, Kalian bertarung sepanjang hari dan malam. Kinfei yang berkata dengan kaget. Ya. Wanita misterius itu mengangguk. Luar biasa. Kinfei yang diam-diam terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pertempuran berdarah Yang berlangsung sepanjang hari dan malam. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix memandangi wanita misterius Dan pria parubaya itu dan bertanya, Di mana guru? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia. Wanita misterius itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, Wajahnya sangat muram. Melihat ini. Kelopak mata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berkedut, Dan dia bertanya dengan gugup, Di mana sebenarnya guru. Wanita misterius itu menghela nafas, Untuk membantu kami melarikan diri, Dia tinggal sendirian dan dibawa pergi oleh orang-orang dari pagoda utama. Apa? Wajah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berubah pucat. Jangan khawatir, kami mengikuti mereka untuk melihatnya. Mereka tidak membunuh gurumu, Tapi memenjarakannya di penjara pagoda utama. Setelah kami pulih dari cedera kami, Kami akan segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak mati. Nyonya muda pavilion Naga Phoenix tertegun. Lalu, dia menghela nafas lega. Selama dia tidak mati, masih ada peluang. Kamu ada di mana sekarang? Nyonya misteri bertanya. Laut pedalaman. Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Nyonya misterius itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu pergi ke Laut Pedalaman? Jika kami tidak dapat membuka gerbang teleportasi di Laut Dalam, Bagaimana kami dapat menemukan Anda? Kinfei yang berkata, Jika kita tidak memasuki Laut Pedalaman, Kita pasti sudah lama mati. Berengsek. Wanita misterius itu sangat marah. Sayang. Sepertinya kita dalam masalah. Pagoda utama dan mujia pasti akan mengirim orang untuk menjaga pulau itu. Pulau ilahi adalah satu-satunya pintu masuk ke Laut Dalam. Jika kamu ingin keluar sekarang, Aku khawatir itu akan sesulit naik ke surga. Pria parubaya itu menghela nafas. Hanya satu pintu masuk. Ekspresi Kinfei yang berubah, Dan dia dengan cepat berkata, Bukankah ada yang mengatakan bahwa ujung Laut Pedalaman terhubung dengan Laut Tak Berujung? Memang benar bahwa itu terhubung dengan Samudera Tak Berujung, Tapi ada juga pesona kekuatan suci di perbatasan antara Laut Dalam dan Samudera Tak Berujung. Kalian berdua tidak akan bisa memecahkan pesona itu sama sekali. Kata pria parubaya itu. Kinfei yang berkata, Bukankah itu berarti Laut Pedalaman adalah sangkar yang tidak terlihat? Ya. Selama pulau ilahi tersegel, Kamu seperti kura-kura di dalam toples. Pria parubaya itu mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinfei yang bergumam, Wajahnya sepucat kertas. Ia mengira bisa menemukan jalan keluar setelah memasuki Laut Pedalaman, Namun ia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi jalan buntu. Nona Rumah Naga Phoenix juga kebingungan sesaat. Jangan panik. Kalian cari tempat untuk bersembunyi dulu. Kami akan menyelinap ke Pulau Ilahi untuk menyelidiki situasinya, Lalu kami akan memikirkan cara. Kata Wanita Misterius itu. Oke. Nona Rumah Naga Phoenix mengangguk. Apapun yang terjadi, Kamu harus menyelamatkan hidupmu. Wanita Misterius itu mengingatkan lagi, Dan bayangan itu menghilang. Nona Rumah Naga Phoenix menyingkirkan kristal gambar itu, Menoleh ke arah Kinfei yang dan bertanya, Kemana kita akan pergi selanjutnya. Kinfei yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba. Dia memikirkan suatu tempat, Menatap Nona Rumah Naga Phoenix, Dan berkata, Saya tahu suatu tempat, Jika kita benar-benar menemui jalan buntu, Kita bisa masuk ke sana. Tempat apa? Nona Rumah Naga Phoenix bertanya. Pulau Setan. Mata Kinfei yang berkedip. Pulau Setan adalah tempat berbahaya di Laut Pedalaman. Begitu dia masuk, Kemungkinan besar dia akan mati. Oleh karena itu, Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Dia tidak akan dengan mudah masuk ke Pulau Setan. Suara mendesing. Tanpa basa-basi lagi, Keduanya langsung melayang ke angkasa, Berubah menjadi seberkas cahaya, Dan bergegas menuju kedalaman Laut Pedalaman. Dengan Nona Rumah Naga Phoenix, Kaisar Tempur Bintang Delapan, Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka di perjalanan. Pulau Ilahi. Sehari semalam berlalu, Sosok emas dan layar cahaya kemasan masih ada. Muking dan yang lainnya berdiri di depan layar cahaya, Tak berdaya. Desir. Tiba-tiba, Kekosongan terdistorsi, Dan empat sosok turun ke atas Pulau Ilahi. N. Muking dan yang lainnya merasakan empat aura, Dan buru-buru mengangkat kepala untuk melihat. Jejak kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Karena pendatang baru itu adalah Yiglau, Lelaki tua berjubah putih, Dan dua dewa palsu dari pagoda utama. Meskipun empat lawan tiga memberi mereka keunggulan absolut Dan menangkap lelaki tua berjubah hitam itu, Mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, Keempatnya muncul di atas Pulau Ilahi. Saat mereka melihat sosok emas itu, Pupil mereka tiba-tiba menyusut. Master pagoda utama bertanya, Apakah Anda menurunkannya? Wanita misterius dan pria paruh bayam melarikan diri. Namun, Kami menangkap Yesu, Dan mengurungnya di penjara. Saat kami mendapatkan kristal ilahi kembali, Kami akan menginterogasinya dengan benar. Kata dua dewa palsu dari pagoda utama. Selama kita bisa menangkap salah satunya. Master pagoda utama bergumam, Lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas kerja keras Anda. Keduanya mengangguk. Salah satu dari mereka menunjuk Kaisar Putri Duyung, Dan berkata dengan suara yang dalam, Ada apa dengan dia? Master pagoda utama berkata, Jangan khawatir, Dia hanyalah seutas perasaan ilahi Kaisar Putri Duyung. Akal ilahi. Tubuh keempat dewa palsu bergetar. Yiglao berkata, Saya tidak menyangka dia akan meninggalkan Seutas kesadaran ilahi di sini. Lalu, Dia melindungi Qin Fei Yang sekarang. Ya. Kemarin, Kami mengejarnya ke sini dan hendak menangkap Qin Fei Yang, Tapi dia tiba-tiba muncul dan menghentikan kami. Sekarang, Kita tidak tahu kemana Qin Fei Yang melarikan diri. Master pagoda utama mengangguk, Wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir. Laut bagian dalam adalah sangkar. Begitu mereka masuk, Mereka bisa lupa untuk keluar. Salah satu lelaki tua itu tersenyum dingin, Lalu menoleh ke Yiglao dan dua lainnya dan berkata, Sekarang, Mari kita bekerja sama dan lihat apakah kita dapat menghancurkan Untayan perasaan ilahi ini. Mereka bertiga mengangguk. Master pagoda utama dan yang lainnya segera mundur. Ledakan. Yiglao dan tiga lainnya menghadapi Kaisar Putri Duyung. Mereka mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, Dan kekuatan dewa yang mengejutkan keluar dari tubuh mereka. Tiba-tiba, Kekuatan empat dewa palsu muncul seperti empat naga, Mengaum ke arah Kaisar Putri Duyung. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, Kekuatan keempat dewa palsu meledak di tubuh Kaisar Putri Duyung Hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Seluruh pulau dewa bergetar seolah-olah akan runtuh. Entah itu laut luar atau laut dalam, Gelombang besar terjadi. Namun, ketika debu meredah, Kaisar Putri Duyung yang dibentuk oleh Divine Sense Masih tidak terluka. Itu hanya seutas perasaan ilahi, Tapi sangat kuat. Yiglao dan tiga lainnya tercengang. Di dalam hati mereka, Mau tak mau mereka merasakan rasa takut. Orang tua berbaju putih itu menghela nafas, Sepertinya tidak mungkin menghancurkannya dengan paksa. Kita hanya bisa menunggu sampai itu menghilang. Kalau begitu, Mari kita tunggu. Yiglao berkata dengan suara yang dalam, Lalu menoleh ke leluhur agung klanmu dan berkata, Aku tidak tahu kapan ini akan hilang. Biarkan Kinger tinggal di sini. Kamu kembali dulu. Ya. Leluhur agung klanmu menjawab dengan hormat, Lalu membuka portal dan pergi. Kalian kembali juga. Sekarang kerajaan ilahi pusat berada dalam kekacauan, Kita harus menekannya secepat mungkin. Kedua dewa palsu dari pagoda utama juga melihat ke arah Master Pagoda Utama dan Wang Modao. Keduanya menganggup, Membuka portal, Dan pergi. Dengan cara ini, Hanya empat dewa palsu dan Mu King yang tersisa. Pada saat yang sama. Di tepi pulau dewa, Wanita misterius dan pria parubaya berdiri di puncak gunung, Menahan aura mereka, Dan memandang Mu King dan yang lainnya dari jauh. Sesaat kemudian, Wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan berkata, Sepertinya Nyawakin Feiyang dan Ruo Shuang Tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ya. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini Untuk memasuki kota dewa dan menyelamatkan Yesu. Kedua hal itu ada di sini, Dan orang terkuat di pagoda utama adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Ini memang sebuah kesempatan bagus. Tapi kita tidak bisa masuk. Karena sel tempat Yesu di penjara bukanlah sel biasa. Hanya bisa dibuka dengan kunci. Dan hanya ada satu kunci untuk membuka sel itu, Dan kuncinya adalah dengan dua benda lama itu. Wanita misterius itu memandangi dua dewa palsu dari pagoda utama, Dan matanya berkilat dingin. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan berkata tanpa daya, Baik. Lagi pula, kamu lebih mengenal pagoda utama daripada aku. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Mari kita memulihkan diri dulu. Kita akan menunggu kesempatan untuk bertindak ketika kita sudah lebih baik. Kata wanita misterius itu. Oke. Pria parubaya itu menganggup. Kemudian, keduanya duduk bersila di tanah dan mengeluarkan pil penyembuh. Mereka menyembuhkan luka mereka sambil memantau pergerakan Muking dan yang lainnya. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari. Lima hari berlalu dalam sekejap. Pagi-pagi. Berdengung. Tirai cahaya kemasan di depan Muking dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, Dan sosok emas berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas ke danau di bawah seperti kilat. Hem. Mereka berlima sedang bermeditasi. Ketika mereka merasakan gerakan tersebut, Mereka membuka mata satu demi satu, Dan wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Lima hari, termasuk sehari sebelumnya, Sudah enam hari. Tirai cahaya kemasan akhirnya menghilang. Yiglao dan yang lainnya segera bangkit dan bergegas menuju laut pedalaman bersama Muking. Tunggu. Muking tiba-tiba mengulurkan tangannya. Apa yang salah? Mereka berempat berhenti dan menoleh ke arahnya dengan curiga. Muking berkata, Sudah enam hari, dan laut pedalaman lebih besar dari yang kubayangkan. Jika kita mencarinya seperti ini, kita tidak akan bisa menemukannya. Yiglao bertanya, Apakah kamu punya ide bagus? Meskipun saya tidak dapat segera menemukannya, Saya dapat mempersingkat waktu. Setelah Muking selesai berbicara, Cahaya aneh muncul di matanya. Lautan luas sama-sama terpantul di pupil matanya, Dan terdapat pulau-pulau dengan berbagai ukuran di permukaan lautan. Segera. Cahaya di matanya menghilang, dan dia mencipir. Aku tahu di mana dia berada. Di mana? 1.128 Muking berkata, Letaknya di barat laut-laut pedalaman. Dibutuhkan lebih dari dua bulan untuk sampai ke sana dari sini. Sejauh ini. Yiglao dan tiga lainnya mengerutkan kening. Saya menebak berdasarkan kultivasi saya. Jika itu kalian, itu tidak akan memakan waktu lama. Kata Muking. Jadi begitu. Butuh waktu dua bulan untuk sampai ke sana. Kalau itu kami, itu akan memakan waktu paling lama dua atau tiga hari. Kata Yiglao. Bagi kita saat ini, dua atau tiga hari itu terlalu lama. Ayo kita langsung teleport ke sana. Kata Muking. Teleportasi. Kedua dewa palsu itu tercengang. Bukankah mustahil membuka portal di laut pedalaman? Muking memandang mereka berdua dan melambaikan tangannya. Sebuah gerbang batu kuno muncul. Melihat ke gerbang batu, mata Yiglao berbinar dan berkata, Ya, kita bisa menggunakan gerbang ruang dan waktu. Gerbang ruang dan waktu. Kedua dewa palsu itu menatap ke arah gerbang batu dengan cahaya menyala di mata mereka. Jelas, mereka juga mengetahui kegunaan ajaib dari gerbang ruang dan waktu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, Tidak, ini bukanlah gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya. Muking tidak menjelaskan. Dia langsung menyerahkan gerbang ruang dan waktu kepada Yiglao dan memberikan koordinat kepada Yiglao. Yiglao melambaikan tangannya dan kekuatan dewa palsu melonjak. Dengan dentang, gerbang ruang dan waktu langsung terbangun. Lelaki tua berjubah putih itu berkata, Ayo pergi. Apapun yang terjadi, kita harus menangkapnya hari ini. Tunggu. Saya kenal Qin Fei Yang. Dia sangat pandai petak umpet. Jadi, kita harus meninggalkan seseorang untuk menjaga pulau itu. Juga, wanita misterius itu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Seseorang yang menjaga tempat ini dapat menghentikannya memasuki laut pedalaman dan menyelamatkan Qin Fei Yang. Kata Muking. Begitu kata-kata ini keluar, Yiglao, lelaki tua berjubah putih, dan dua dewa palsu dari menara utama semuanya terdiam. Mata Muking sedikit berkedip. Dia memandang kedua lelaki tua itu dan berkata, Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jangan khawatir, keluarga mu benar-benar tidak menginginkan kristal ilahi. Keduanya mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata, Bagaimana kalau begini, untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu, masing-masing dari kita akan meninggalkan satu orang untuk menjaga tempat ini. Tentu. Muking mengangguk. Dia menoleh ke lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, Leluhur, lelaki parubaya di samping nyonya misterius itu sangat kuat. Hanya kamu yang bisa menghentikannya, jadi aku harus merepotkanmu untuk tinggal dan menjaga tempat itu. Tidak masalah. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Dua orang dari pagoda utama saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Saya akan tinggal. Pergilah. Ya. Orang lain mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Muking melambaikan tangannya dan memimpin dengan melangkah ke gerbang ruang dan waktu. Dia tampak seperti seorang pemimpin. Yiglao dan orang dari pagoda utama juga memasuki gerbang ruang dan waktu. Saat berikutnya, Muking dan dua lainnya tiba di langit di atas laut. Tempat ini kemungkinan besar berjarak lebih dari 10.000 km dari Pulau Iblis. Bagi orang awam, jarak lebih dari 10.000 km adalah jarak yang tidak terjangkau. Tapi bagi Dewa Palsu, itu hanya hitungan jam saja. Muking melirik ke laut luas dan memandang orang dari pagoda utama. Dia berkata, Senior, ayo kita berpisah. Kamu pergi ke barat laut, dan kita akan pergi ke barat daya. Begitu kita menemukannya, kita akan segera mengirimkan sinyal. Oke. Orang tua itu menganggup dan berbelok ke barat laut. Yiglao mengerutkan kening dan berkata, Kinger, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Kinfei yang ada di barat laut? Mengapa kamu membiarkannya pergi? Muking tersenyum dan berkata, Leluhur, saya berbohong kepada mereka. Faktanya, Kinfei yang berada di barat daya. Eh. Yiglao tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu punya tipuan. Lumayan, kami tidak salah menilai kamu. Kamu pasti akan menjadi pilar keluargamu di masa depan. Muking mengusap kepalanya dan tersenyum. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Oke. Yi tua menganggup. Kemudian, dia membawa serta Muking saat mereka menuju ke arah barat daya. Pada saat yang sama, dia menggunakan persepsi ilahi untuk mencari di wilayah laut. Dia bahkan tidak melepaskan laut dalam. Dan pulau setan berada di barat daya. Titik. Pada saat yang sama, di langit di atas laut, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan, mengamati pulau di depan mereka dengan ekspresi serius. Di pulau itu ada tumpukan tulang. Rasanya seperti neraka. Pria dan wanita ini adalah Kinfei Yang dan wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Saat itu, Wang Yuer mengemudikan kapal sage king. Baik dari pulau dewata ke pulau setan atau dari pulau setan ke pulau dewata, dibutuhkan waktu satu bulan penuh. Tapi sekarang, di bawah pimpinan wanita muda dari pavilion Naga Phoenix, Kinfei Yang hanya membutuhkan waktu lima hari untuk tiba di pulau setan. Kecepatan ini bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menghela nafas, aku tidak menyangka akan ada tempat berbahaya yang tersembunyi di laut dalam. Apakah kamu belum pernah ke laut dalam? Kinfei Yang bertanya. Tidak. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat ke arah Kinfei Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kita benar-benar akan memasuki tempat ini? Kinfei Yang berkata, jika kita benar-benar menemui jalan buntu, tempat ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk melarikan diri. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan bersamamu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix agak menyesal. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Anda sudah menaiki kapal bajak laut saya. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix memutar matanya ke arahnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat sebuah pulau dekat pulau setan dan berkata, ayo pergi ke sana dan istirahat. Oke. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengangguk. Enam hari dalam pelarian memang membuatnya lelah. Berdengung. Namun, saat mereka berdua berbalik dan hendak terbang menuju pulau, kristal gambar wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berdering. Itu seharusnya pesan dari ibu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix diam-diam merasa senang dan segera mengeluarkan kristal gambar itu. Dalam sekejap mata, sebuah bayangan muncul. Siapa lagi selain wanita misterius itu? Wanita misterius itu memandang mereka berdua dan bertanya, apakah Anda saat ini berada di barat daya laut dalam? Bagaimana Anda tahu? Qin Feiyang terkejut. Sepertinya anak dari keluargamu itu tidak melakukan kesalahan. Mata wanita misterius itu menjadi sedikit gelap. Mu King. Kata Qin Feiyang. Ya. Di laut dalam, mata langitnya tidak dapat memprediksi lokasi persis Anda, tetapi dia dapat memperkirakan perkiraan lokasi Anda. Sekarang, mereka sudah memasuki laut dalam. Dan mereka menggunakan gerbang ruang waktu untuk berteleportasi secara langsung. Kata wanita misterius itu. Apa? Ekspresi Qin Feiyang berubah, dan dia berkata, kalau begitu, kesadaran ilahi kaisar putri Duyung telah menghilang. N. Wanita misterius itu mengangguk. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berkata, kalau begitu cepatlah masuk untuk menyelamatkan kami. Tidak. Orang tua berjubah putih dan dewa palsu lainnya dari menara utama menjaga pulau. Dengan orang tua berjubah putih di sini, kita tidak bisa masuk sama sekali. Wanita misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua berjubah putih itu sedang menjaga. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, ini seharusnya ide Mu King, kan? Ya. Dia sudah meramalkan bahwa kami akan datang untuk menyelamatkanmu, jadi dia secara khusus meminta lelaki tua berjubah putih itu untuk tinggal di pulau itu. Sejujurnya, aku benar-benar harus melihat anak dari keluargamu itu dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia melakukannya dengan sempurna, hampir sama baiknya dengan kamu. Saya sangat menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Wanita misterius itu menghela nafas. Qin Feiyang menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, kita hanya bisa memikirkan caranya sendiri. Kalau begitu terserah kamu, kamu harus membawa putriku keluar hidup-hidup. Kata wanita misterius itu. N. Qin Feiyang menganggup, tapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, putrimu. Wanita misterius itu juga tertegun, memandangi wanita muda dari pavilion naga Phoenix, dan bertanya, Ruo Shuang, apakah kamu belum memberitahunya? Tidak. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Ini. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Qin Feiyang tercengang, tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix sebenarnya adalah putri dari wanita misterius itu. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix memandang Qin Feiyang dan berkata dengan tidak senang, ekspresi macam apa itu? Saya putrinya, apakah sulit dipercaya? Ini tidak bisa dipercaya, hanya saja saya tidak bisa menerimanya. Gumam Qin Feiyang. Seperti ibu seperti anak, sepertinya dia harus berhati-hati terhadap wanita ini di masa depan. Tiba-tiba, pria parubaya di sebelah wanita misterius itu bertanya, di mana kalian sekarang? Pulau setan. Kata Qin Feiyang. Apa? Kalian tidak berencana memasuki pulau setan, kan? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Qin Feiyang tertawa getir. Pria parubaya itu berkata, kamu tidak bisa bertindak sembarangan, bahkan aku tidak berani gegabuh masuk ke pulau iblis. Dengan kultifasimu, begitu kamu masuk, kamu pasti akan mati. Apakah kita pasti akan mati? Belum tentu. Qin Feiyang menoleh untuk melihat pulau setan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah percakapan berakhir, Qin Feiyang memandang wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika ibumu adalah dia, lalu siapa ayahmu? Saya katakan, tahukah Anda betapa berbahayanya situasi kita saat ini? Anda masih berminat menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix sangat marah. Qin Feiyang berkata, aku berpikir, karena kamu dan ibumu sangat kuat, maka ayahmu pasti lebih kuat lagi. Jika kita pergi mencarinya, bukankah kita akan diselamatkan? Ayahku. Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, dia sudah mati. Mati. Qin Feiyang terkejut, dan tertawa malu, maaf, saya menyebutkan sesuatu yang menyakitimu. Tidak apa-apa. Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang berkata lagi, kalau begitu, bisakah Anda membiarkan saya melihat penampilan Anda yang sebenarnya? Kamu belum selesai, kan? Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix segera mengertakkan gigi. Oke, 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 saya tidak akan mengatakannya lagi. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya, lalu menoleh untuk melihat Pulau Iblis lagi. Apakah mereka benar-benar akan memasuki tempat ini? Namun selain ini, di mana lagi yang bisa membantu mereka lolos dari bencana ini? Penderitaan terbesar di dunia adalah mengetahui bahwa seseorang akan mati, namun ia hanya bisa menunggu kematian tanpa daya. Qin Feiyang sedang dalam suasana hati yang seperti ini saat ini. Penyiksaan, siksaan, dan penghancuran rohnya yang tiada henti. Dia telah memikirkan teknik penyembunyian dan kastil kuno, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Seperti yang diharapkan, seseorang masih harus kuat. Tidak peduli seberapa kuat objek eksternalnya, mereka hanya dapat menyelesaikan situasi mendesak untuk sementara. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, perasaan ilahi yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti mereka. Itu di sini. Qin Feiyang dan wanita muda dari pavilion naga Phoenix segera memasang ekspresi muram. Pada saat yang sama. Di langit di atas laut yang jauh, wajah Yiglau menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, King Er, kami menemukan mereka. Di mana itu? Semangat Mooking terangkat. Di sebelah pulau di depan. Tapi aku juga tahu pulau itu. Namanya pulau setan, dan itu bukan tempat yang bagus. Kata Yiglau. Pulau setan. Mooking mengerutkan kening, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan terkejut, tidak mungkin pulau iblis itu yang merampas vitalitas dan umur seseorang, kan? Itu dia. Yiglau mengangguk. Mooking tersenyum dingin dan mendesak, cepat pergi ke sana. Yiglau segera melaju, melesat melintasi langit seperti kilat, menimbulkan gelombang besar. 1129. Suara mendesing. Diiringi oleh dua suara yang menusuk udara, Mooking dan Yiglau mendarat di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, kalian datang sangat cepat. Kelihatannya seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah ejekan. Dan pada saat ini, dia dan wanita muda dari rumah naga Phoenix sedang berdiri di tepi pulau setan. Selama mereka berbalik dan mengambil langkah, mereka akan bisa memasuki pulau setan. Berdiri di sini adalah untuk mencegah Yiglau menggunakan tekanannya untuk memenjarakan mereka. Dan Mooking bukanlah orang bodoh, jadi dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata Qin Fei Yang. Dia mendengus dingin, jika bukan karena akal ilahi Kaisar Putri Duyung yang menghalangi jalan, kamu pasti sudah menjadi tahanan. Apa yang bisa dibanggakan? Qin Fei Yang tertawa, ini berarti saya memiliki hubungan baik dengan orang lain. Kemanapun saya pergi, selalu ada orang yang bisa bergaul dengan saya. Kamu memiliki hubungan baik dengan orang lain. Ekspresi Mooking sangat aneh. Sekarang, entah itu keluargamu atau menara utama, mereka semua mengejar orang ini. Tidak ada tempat bagi orang ini di benua yang terlupakan. Dan di Kekaisaran Qin besar, dia juga merupakan musuh seluruh dunia. Hubungan baik macam apa ini? Apakah ini sebuah lelucon? Hentikan omong kosong itu. Sekarang kamu tidak punya tempat tujuan, berikan aku kristal ilahi, aku berjanji akan memberimu jalan keluar. Tidak hanya itu, keluarga kumu juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pikirkan baik-baik. Kata Mooking. Qin Fei yang tertawa, saran yang bagus, tapi saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menundukkan kepala kepada Anda. Mooking berkata dengan marah, apakah kamu punya pilihan sekarang? Kecuali jika Anda ingin memasuki pulau setan di belakang Anda. Maaf, aku benar-benar berencana melakukannya. Qin Fei yang meraih wanita muda dari rumah naga Phoenix dan berbalik untuk melangkah ke pulau setan. Langsung, sebuah kekuatan misterius menyelimuti mereka. Kekuatan ini meresap kemana-mana, mengalir ke dalam tubuh mereka. Mereka berdua segera merasakan ki dan darah di tubuh mereka mulai mengalir deras. Orang gila. Benar-benar orang gila. Leluhur, cepat lihat apakah kamu bisa mengalahkan mereka. Mooking buru-buru berteriak. Tubuh Yiglau bergetar, dan aura ilahi yang kuat melonjak, menerkam ke arah Qin Fei yang dan Huang Xiaolong. Namun, ketika kekuatan ilahi mencapai tepi pulau iblis, ia ditolak oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak. Yiglau menggelengkan kepalanya dan menyampaikan, apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita masih membutuhkannya. Jika dia mati di sini, maka Qin Fei yang, kita bisa membicarakan ini perlahan-lahan. Jangan melakukan hal bodoh. Keluar dari sini. Sebelum Yiglau selesai, Mooking berteriak dengan cemas. Qin Fei yang mengabaikannya. Dia menatap Nona Muda Pavilion Naga Phoenix dan berkata, tempat ini terlalu berbahaya. Bersembunyilah dulu di kastil. Hanya dalam waktu singkat, mata Nona Muda Pavilion Naga Phoenix berubah menjadi keruh dan lemah. Bisa dibayangkan wajah di balik cadar itu pasti menua. Bagaimana denganmu? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix merasa khawatir. Aku akan memikirkan caranya. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, dan kemudian mengirim Nona Muda Pavilion Naga Phoenix ke kastil. Berikutnya. Dia dengan ragu-ragu mundur selangkah dan segera merasakan kekuatan tak terlihat menghalangi punggungnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pulau iblis hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Mooking menatap tajam ke punggung Qin Fei yang, dan meraung, apakah kamu mendengarku? Keluar. Saya tidak bisa keluar. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh, melihat ke tengah pulau, matanya berkedip. Di tengah pulau, ada puncak gunung berwarna merah tua yang mengjulang tinggi ke awan seperti pedang ajaib. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apakah itu kekuatan misterius di belakangnya atau kekuatan yang merampas darah dan vitalitas tubuhnya, semuanya berasal dari gunung besar itu. Sepertinya jika saya ingin menerobos musibah kematian ini, saya hanya bisa pergi ke puncak gunung raksasa itu untuk melihatnya. Qin Fei yang bergumam, lalu dengan tegas mengambil langkah maju dan bergegas menuju gunung raksasa. Bajingan. Melihat ini, Mooking sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan Qin Fei yang berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Titik. Di pulau, darah dan vitalitas di tubuh Qin Fei yang mengalir keluar terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia merasa seperti akan pingsan. Memadamkan. Dia melirik ke arah gunung raksasa di tengah pulau dan dengan cepat memasuki kastil. Saat ini, dia sudah tampak seperti orang tua yang mengelak. Bos, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi Qin Fei yang, Fatso dan yang lainnya terkejut, dan segera berdiri mengelilingi Qin Fei yang. Saya baik-baik saja. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Api kehidupan yang menyatu dengan cepat mengisi kembali darah dan vitalitas yang telah hilang sebelumnya. Wolf King berkata, Beritahu kami, bagaimana sebenarnya situasi di pulau iblis. Qin Fei yang berkata, situasi di pulau iblis persis sama dengan apa yang dikatakan Wang Zicheng. Semua orang menundukkan kepala dan merenung. Ada kekuatan dalam jumlah. Mari kita pikirkan cara bersama. Melihat semua orang, Viper menghela nafas, jangan pikirkan itu. Dan Wang Chai dan aku tahu pulau iblis lebih baik daripada kalian semua. Begitu kamu masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Dan Wang Chai menganggup dengan ekspresi putus asa. Fatso berkata, Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pasti ada jalannya, hanya saja kita tidak tahu. Tiba-tiba, Luhong mengangkat kepalanya dan memandang Fatso dan yang lainnya, berkata, Apakah kalian memperhatikan bahwa situasi di pulau iblis ini persis sama dengan Gletser Naga Hitam? Gletser Naga Hitam. Mata Kinfei Yang berbinar. Ketika dia mendengar Wang Zicheng berbicara tentang pulau iblis terakhir kali, dia memikirkan Gletser Naga Hitam. Dia tidak menyangka Luhong juga akan memikirkan hal yang sama. Setelah hening beberapa saat, Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Saya rasa saya tahu bagaimana melawan kekuatan misterius di pulau iblis. Hmm. Fieper Dan dan Wang Chai memandangnya dengan heran. Terakhir kali, kita bisa keluar dari Gletser Naga Hitam. Saya yakin kita bisa melakukannya kali ini juga. Kinfei Yang tersenyum percaya diri. Setelah memulihkan banyak vitalitas dan darahnya, dia muncul lagi di pulau iblis. Kekuatan misterius itu sekali lagi menyelimuti dirinya. Pikiran Kinfei Yang bergerak, dan cahaya hitam muncul dari antara alisnya. Itu adalah kastil kuno. Silakan. Kinfei Yang melihat ke kastil kuno dan berkata dengan nada yang sangat tulus. Terakhir kali di Gletser Naga Hitam, kastil kuno lah yang membantu semua orang memblokir kekuatan hati naga iblis dan mata naga iblis. Berdengung. Kastil kuno terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terbang di atas kepala Kinfei Yang dan menyinari untayan cahaya ilahi, menyelimuti Kinfei Yang di dalamnya. Pada saat itu, Kinfei Yang merasa kekuatan misterius yang merampas vitalitas dan darahnya telah menghilang. Desir. Pada saat ini, sosok berwarna merah darah muncul di samping Kinfei Yang. Itu adalah iblis batin. Dia melihat ke arah kastil kuno dan tertawa, saya pikir saya harus menginjaknya beberapa kali seperti terakhir kali sebelum kastil itu patuh. Kinfei Yang tersenyum pahit. Terakhir kali iblis batin menginjak kastil kuno di Gletser Naga Hitam, itu masih segar dalam ingatannya. Iblis batin berbalik dan melihat ke arah Muking dan Yiglao di langit di atas laut. Ekspresi wajah mereka sangat menarik. Mereka mengira Kinfei Yang pasti akan mati jika dia memasuki pulau iblis, tetapi mereka tidak menyangka kastil kuno mampu memblokir kekuatan itu. Iblis batin mengangkat sudut mulutnya dan memandang Yiglao dengan provokatif, berkata, Orang tua, leluhur dan leluhurmu sama-sama berdiri di sini, apakah kamu memiliki kemampuan untuk datang dan membunuh kami? Leluhur. Leluhur. Yiglao curiga. Kamu bahkan tidak bisa memahami ini, bukankah kamu terlalu bodoh? Dengar? Aku dulu dipanggil leluhurmu, jadi bukankah itu berarti aku leluhur keluargamu? Dan aku dipanggil leluhurmu, jadi secara alami aku adalah leluhur keluargamumu. Iblis batin bercanda. Wajah Yiglao menjadi gelap, tangannya mengepal erat, dan matanya sangat menakutkan. Cek, 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 beraninya kamu memperlakukan nenek moyang dan nenek moyangmu seperti ini, apakah kamu tidak takut disambar petir? Huh, lupakan saja. Kami tidak ingin keturunan tidak berbakti sepertimu. Iblis batin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Yiglao meraung, binatang kecil, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan, lihat apakah orang tua ini tidak menghancurkanmu. Iblis batin memandangnya dengan penuh kemenangan dan berkata dengan ringan, masuklah jika Anda memiliki kemampuan, lihat apakah tuan muda ini tidak menghancurkan Anda. Bajingan, beginikah cara keturunan keluarga kinmu dibesarkan? Penatuai sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Kinfei yang mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Yiglao, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu mengkhawatirkan pendidikan kami, kamu harus lebih mengkhawatirkan keturunan keluargamu. Hah. Mu Qing tertegun dan berkata dengan marah, apakah saya memprovokasi Anda, apakah Anda membicarakan saya? Apakah aku membicarakanmu? kata Kinfei yang. Mu Qing berkata, omong kosong, saya adalah keturunan keluargamu, tentu saja, Anda juga membicarakan saya. Kinfei yang tiba-tiba berkata, begitukah, maka saya akui, yang saya bicarakan adalah Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Mu Qing mengertakkan gigi, urat biru muncul, dia sangat marah. Jika di lain waktu, saat menghadapi provokasi seperti itu, dia pasti sudah melakukannya, tapi sekarang, dia hanya bisa menahannya. Perasaan cemberut seperti ini membuatnya gila. Kinfei yang dan iblis batin sangat senang. Dewa palsu yang bermartabat tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka, apa yang lebih memuaskan dari ini? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, keluar dari sini, toh kamu tidak berani masuk. Kinfei yang memandang keduanya dengan jijik, lalu berbalik untuk melihat iblis batin dan berkata, saya harus pergi ke puncak gunung untuk melihatnya, Anda kembali ke dunia batin. Saya tidak ingin kembali sekarang. Karena aku juga sangat tertarik dengan gunung raksasa itu. Iblis batin melihat kembali ke puncak gunung, matanya berkedip. Kinfei yang mengangguk, oke, ayo pergi bersama, tapi kamu tidak bisa tinggal di luar terlalu lama, kesadaranmu akan hilang. Entah itu dia atau iblis batin, selama kesadaran mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka hanya bisa hidup di dunia batin. Tentu saja. Bukannya mereka tidak bisa meninggalkan dunia batin, tapi ada batas waktunya. Setelah batas waktu, kesadaran mereka akan hilang. Itu tidak benar. Bukankah kamu seharusnya ingin aku menghilang? Mengapa kamu mengkhawatirkanku sekarang? Iblis batin memandang Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang benar, di masa lalu, dia tidak sabar menunggu iblis batin keluar dari sini secepat mungkin, tapi sekarang, dia memiliki perasaan aneh terhadap iblis batin di dalam hatinya. Perasaan ini seperti saudara kembarnya, yang membuatnya sulit untuk berpisah dengannya. Iblis batin tiba-tiba menyodok punggung Kinfei yang dan tertawa, lihat ekspresimu, apakah kamu sedikit enggan berpisah denganku? Jangan lembek. Saya hanya berpikir Anda memiliki nilai tertentu bagi saya. Kinfei yang mendengus dingin. Jangan lupa, aku adalah iblis batinmu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Iblis batin tersenyum bangga dan kemudian berkata, oke, jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Suara mendesing. Pada saat itu, 1130. Mendesah. Meski aku tidak mau mengakuinya, anak ini memang orang yang luar biasa. Yiglau tiba-tiba mengendurkan tinjunya yang terkepal dan menghela nafas panjang. Mooking berkata dengan sedih, Patriark, tidak bisakah kamu meningkatkan semangatnya dan melemahkan semangat kita? Saya tidak meningkatkan semangatnya. Lihat iblis batin itu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama digantikan oleh iblis batin. Tapi dia punya cara untuk bergaul dengan iblis batin secara damai. Kata Yiglau. Mooking terdiam. Tetapi justru karena itulah kita harus membunuhnya. Kastil kuno yang misterius. Seni dewa enam kata yang kuat. Dan belati yang tidak bisa dihancurkan itu. Jika anak ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi keluarga Mook kita di masa depan. Yiglau berhenti setelah setiap kata, matanya dipenuhi niat membunuh. Mooking mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun niat membunuh Yiglau muncul, dia juga menyatakan penghargaan dan pengakuannya terhadap Qin Feiyang. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena di dunia ini, cukup memiliki satu monster seperti dia. Dia tidak akan membiarkan yang kedua muncul. Mari kita bicara tentang Qin Feiyang dan iblis batin. Tidak lama kemudian, mereka menginjak tulang putih tersebut dan sampai di kaki Gunung Raksasa. Gunung Raksasa itu mengjulang tinggi ke awan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah tua dan mengeluarkan bau darah yang mengejutkan. Iblis batin mengulurkan tangan dan menyentuh dinding batu, berseru, ini sebenarnya diwarnai merah dengan darah. Murid Qin Feiyang menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya pikir darah makhluk yang secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke Pulau Iblis seharusnya diserap oleh Gunung Raksasa ini setelah mereka mati. Setan batin berkata, apakah maksud Anda Gunung Raksasa ini adalah bentuk kehidupan? Aku tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Betelki melonjak, dan dia meninju dinding batu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Terjadi ledakan keras. Namun Gunung Raksasa itu bahkan tidak bergeming. Bahkan tidak ada satupun retakan pada dinding batu yang ditabraknya. Ini Qin Feiyang tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Kini, karena ia adalah seorang Saint Perang Bintang 4, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Namun, pada saat ini, sebenarnya ia tidak dapat melakukan apapun pada Gunung Raksasa. Ada yang tidak beres. Qin Feiyang dan iblis batin saling memandang dan melompat pada saat yang sama menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan, mereka mengamati tebing tersebut dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Selusin nafas kemudian. Keduanya akhirnya sampai di puncak gunung. Mereka berdiri di tepi tebing dan memandang ke depan. Puncak gunungnya sama dengan tempat lainnya. Itu sama sekali tidak ada kehidupan, seperti tanah kematian. Apalagi selain bongkahan batu besar dan kecil yang menonjol, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Dipenuhi kecurigaan, mereka berdua dengan hati-hati mencari di puncak gunung. Ketika mereka sampai di tengah puncak gunung, mereka terkejut menemukan ada pintu masuk terowongan di tanah. Pintu masuknya tidak besar, hanya cukup untuk dua atau tiga orang berjalan berdampingan. Mereka berdua berjalan ke pintu masuk dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya gelap gulita, seperti jurang maut. Haruskah kita turun dan melihatnya? Setan batin bertanya. Omong kosong, tentu saja kita harus melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu ayo pergi. Keduanya seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka langsung melompat ke pintu masuk dan berjalan menyusuri terowongan berdampingan. Terowongan itu berbentuk spiral dan mengalir ke bawah. Mereka tidak tahu di mana akhirnya. Setelah berjalan sekitar seratus napas, sebuah gua batu tiba-tiba terlihat. Keduanya bersemangat dan dengan cepat berjalan ke depan gua batu. Segera, mereka melihat awan kabut hitam di dalam gua batu. Gua batu itu panjangnya sekitar seratus kaki. Kabut hitam melayang di tengah gua batu. Itu sebesar pengki. Kabut masih tersisa, membuat mereka berdua merasakan bahaya yang besar. Keduanya saling memandang dan menelan ludah. Mereka menginjak kehampaan dan berjalan menuju kabut hitam. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat mereka, semakin kuat kekuatan misterius yang diisolasi di luar kastil kuno. Akhirnya. Keduanya berjalan ke depan kabut hitam. Mereka merasa kabut hitam di depan mereka sepertinya menyegel iblis yang menakutkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Kekuatan misterius yang sama, kabut yang sama. Mengapa saya merasa tempat ini ada hubungannya dengan gletser naga hitam? Setan batin ditransmisikan. Terhubung. Kinfe yang terkejut, dan berkata dengan heran, Maksudmu, mungkin ada hati dan mata yang aneh di kabut hitam ini. Iblis batin mengangguk. Kinfe yang mengerutkan kening dan tiba-tiba mengertakkan gigi. Ayo pergi dan lihat. Keduanya menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke dalam kabut hitam. Langsung. Keduanya saling menatap, penuh keterkejutan. Dalam kabut hitam, tidak ada hati dan mata seperti yang mereka kira. Ada sebatang besi seukuran telapak tangan dan setipis sayap jangkrik. Warnanya benar-benar hitam. Dan apakah itu kabut hitam di sini atau kekuatan misterius, semuanya dipancarkan oleh besi ini. Dan potongan besi ini memberi mereka berdua rasa bahaya yang besar. Mereka bahkan curiga jika kastil kuno itu tiba-tiba pergi sekarang, mereka mungkin akan menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Ini bukan sejenis besi suci, kan? Iblis batin mengamati dengan cermat untuk beberapa saat dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Besi ilahi. Mata Kinfe yang tiba-tiba berbinar. Besi ilahi adalah benda ilahi yang legendaris, bahan yang diperlukan untuk membuat artefak ilahi. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah besi suci, itu seharusnya tidak mengeluarkan kekuatan iblis seperti itu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, mata Kinfe yang terfokus. Melihat permukaan besi, ia menemukan sebenarnya ada pola naga kecil di permukaan besi. Langsung. Matanya berbinar dan berkata, ini sama sekali bukan sepotong besi. Ini sisik terbalik naga. Skala terbalik. Murid iblis dalam menyusut, dan berkata dengan terkejut, skala terbalik naga macam apa yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Kinfe yang juga memikirkan pertanyaan ini. Tiba-tiba, keduanya sedikit gemetar pada saat bersamaan. Kemudian, mereka saling memandang pada saat yang sama, mata mereka penuh ketakutan. Iblis batin berkata, sepertinya tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan hati naga iblis dan mata naga iblis di gletser naga hitam. Kinfe yang menebak, mungkin sisik terbalik ini berasal dari naga yang sama dengan hati naga iblis dan mata naga iblis. Naga iblis yang disebutkan oleh keluargamu. Setan batin bertanya. Kinfe yang mengangguk. Jika itu masalahnya, maka skala terbalik ini adalah harta karun. Cepat temukan sesuatu untuk disimpan, jangan sampai hilang lagi oleh kastil kuno. Desak iblis batin. Tidak. Apakah kamu lupa apa yang terjadi terakhir kali di gletser naga hitam? Ketika hati naga iblis dan mata naga iblis menghilang, kekuatan misterius juga menghilang. Dan sekarang kita dapat berdiri di sini dan berbicara karena kekuatan misterius ini. Jika kekuatan misterius ini menghilang, lalu menghadapi kemarahan Yiglao, saya khawatir kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kata Kinfe yang. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Namun, sebelum suaranya jatuh, kastil kuno itu tiba-tiba menjatuhkan seberkas cahaya, menggulung skala terbalik dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Eh. Kinfe yang dan iblis batin tercengang. Setelah sadar kembali, keduanya segera melihat ke atas dan menatap kastil kuno dengan marah. Segera setelah mereka selesai berbicara, skala sebaliknya menghilang. Kastil bajingan ini sengaja melakukannya, kan? Sial, apa untungnya bagimu jika kita mati? Iblis batin mengutup dengan marah. Belum lagi iblis batinnya, bahkan Kinfe yang, yang memiliki temperamen yang baik, mau tidak mau ingin keluar dan mengutuk. Namun, kastil kuno tidak memperhatikan mereka sama sekali, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang kedahi Kinfe yang. Brengsek. Kekuatan misterius benar-benar lenyap. Mata Kinfe yang bergetar, dan dia dengan cepat berbalik, bergegas keluar dari terowongan, berlari ke tebing puncak raksasa, bersembunyi di balik batu yang menonjol, dan melihat ke arah laut. Jaraknya sangat jauh, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa Mu Qing dan Yiglao masih berdiri di langit di atas laut, tanpa sedikitpun niat untuk pergi. Iblis batin berlari dan mendesak, apa yang kamu lihat? Pergilah ke kastil kuno, atau semuanya akan terlambat. Tunggu. Kinfe yang mengulurkan tangannya, mengamati Mu Qing dan iblis batin sejenak, dan berkata, mereka sepertinya tidak menyadari bahwa kekuatan misterius telah menghilang. Hmm. Iblis batin tertegun dan juga menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Mu Qing dan iblis batin memang belum memasuki pulau iblis. Mata iblis batin bersinar, dan dia terkekeh. Maka ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Ya. Ayo kita pergi diam-diam dari sisi lain pulau setan, biarkan mereka mengira kita masih di pulau itu. Kinfe yang juga tersenyum, dan tanpa penundaan, dia segera berlari ke sisi lain dari puncak raksasa, lalu melompat turun. Iblis batin juga memasuki dunia batin. Ketika mereka mendarat di tanah di bawah puncak raksasa, Kinfe yang melambaikan tangannya, dan nona pavilion naga phoenix muncul dari udara tipis. Itu benar-benar menghilang. Dia melihat kehampaan dengan heran. Kekuatan misterius tidak terlihat dan tidak berwarna, Mu Qing dan Yiglao seharusnya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, ayo cepat. Desak Kinfe yang. Oke. Nona pavilion naga phoenix buru-buru mengangguk, lalu menyapu Kinfe yang, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat meninggalkan pulau iblis, dan kemudian bergegas lebih jauh ke laut dalam tanpa menoleh ke belakang. Sekitar setengah jam berlalu. Suara mendesing. Diiringi dengan suara udara yang terkoyak, seorang lelaki tua berpakaian putih membelah langit dan mendarat di depan Mu Qing dan iblis batin. Itu adalah dewa palsu dari menara utama. Jadi kalian di sini, bagaimana kabarnya? Apakah anda menemukan Kinfe yang? Orang tua berpakaian putih itu bertanya. Yiglao mengangkat alisnya tanpa terlihat, melihat ke pulau setan, dan berkata, temukan dia di pulau itu. Orang tua berpakaian putih itu sangat gembira, dan ketika dia menoleh untuk melihat pulau setan, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan terkejut, tidak mungkin, dia pergi ke pulau ini. N. Yiglao mengangguk. Ini pulau setan, bukankah dia takut mati? Orang tua berpakaian putih itu terkejut. Tentu saja dia takut mati, tapi sayangnya dia belum mati. Yiglao berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama, di bagian terdalam laut dalam, dua sosok menyapu langit di atas sebuah pulau, menimbulkan gelombang besar. Itu adalah Kinfe yang dan iblis batin. Lebih dari satu jam telah berlalu, dan mereka telah melangkah jauh, dan binatang laut yang mereka temui sekarang hampir semuanya adalah binatang tir. Kami akhirnya menyingkirkan mereka. Wanita muda dari rumah naga Phoenix memandangi laut di belakangnya, dan melihat bahwa Mu King dan Yiglao tidak mengejar mereka, dia menghela nafas lega. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Selama kita tidak meninggalkan laut dalam, bahaya akan selalu ada. Hanya bisa dikatakan aman untuk saat ini. Kata Kinfe yang. Entah itu gerbang ruang waktu asli atau palsu, itu hanya bisa dibuka sekali sehari. Adapun gerbang ruang waktu yang sebenarnya, Mu King dan Yiglao pasti tidak akan membawanya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa gerbang ruang waktu yang dibuka di pulau itu pasti palsu di tangan Mu King. Dengan hanya satu gerbang ruang waktu, bahkan jika Mu King mengetahui bahwa mereka telah pergi, bahkan jika Mu King dapat memprediksi arah umum mereka, masih perlu waktu untuk menyusul mereka. Namun, jangan lupa bahwa Yiglao adalah dewa palsu, dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Itulah mengapa Kinfe yang mengatakan bahwa saat ini aman. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk kembali sekarang? Meskipun ada dua dewa palsu di pulau itu, ibuku dan yang lainnya juga ada di sana. Dengan mereka menahan dua dewa palsu itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melarikan diri. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.